Hal pertama yang dilihat Mowuji saat membuka matanya adalah langit-langit berwarna kekuningan. Ia tiba-tiba duduk dan merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Huff, Mowuji menghela nafas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya. Rasa sakit di kepalanya akhirnya meredah. Tempat apa ini? Apa yang terjadi padaku? Mowuji mengerutkan kening. Saat dia memikirkan gunung seribu jimat, dia merasakan sakit yang tak tertahankan di kepalanya. Mowuji hanya bisa memaksa dirinya untuk tidak mengingat apapun saat dia mulai mengamati sekelilingnya. Ruangan itu tidak kecil. Di samping langit-langitnya yang berwarna kekuningan, ada juga tempat tidur yang berwarna kekuningan. Mowuji memiringkan kepalanya dan melihat ke tempat tidur yang sedang didudukinya. Tempat tidur itu terbuat dari rangka logam berkarat dan ada beberapa botol obat bekas di lemari kayu di samping tempat tidur. Tunggu. Mata Mowuji melebar saat dia menyadari bahwa dia seharusnya berada di rumah sakit. Sekali lagi, rasa sakit yang hebat menyerbu pikirannya. Kali ini, Mowuji dengan kuat menahan rasa sakit itu. Beberapa menit kemudian, dia benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dia meminta jimat pemecah dunia di gunung seribu jimat dan memasuki jimat Sagedao. Pada akhirnya, ruang di dalam jimat Sagedao terdistorsi dan dia dirasuki oleh Fu Jiujiang. Setelah itu, dia menghunus pedang kunwu di lautan kesadarannya dan menebasnya. Itu tidak benar. Mowuji tiba-tiba menyadari bahwa dia seharusnya berada di dalam jimat Sagedao. Bagaimana mungkin dia bisa duduk di ranjang orang sakit? Mowuji menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mencabut selang infus dan jarum dari lengannya. Tepat saat dia hendak turun dari tempat tidur, dia tertegun. Ada dua bekas luka samar di lengannya. Bekas luka pedang biasa menutupi bekas luka jimat. Ini adalah pedang kunwu dan jimat Sagedao. Mowuji segera memastikan bahwa dia benar. Dua bekas luka samar di lengannya pastilah pedang kunwu dan jimat Sagedao. Mowuji teringat keinginan terakhirnya setelah ia menghunus pedang kunwu. Keinginannya adalah kembali ke bumi. Mungkinkah pedang kunwu merasakan keinginannya? Pedang itu menekan jimat Sagedao dan mengirimnya kembali ke bumi. Mowuji buru-buru menggunakan kehendak spiritualnya untuk berkomunikasi dengan pedang kunwu. Tepat saat dia hendak menggunakan kehendak spiritualnya, otaknya hampir terkoyak. Mowuji sangat terkejut hingga dia buru-buru menarik kembali pikirannya. Beberapa saat kemudian, dia mencapai suatu pemahaman. Selain tubuh jasmaninya yang kuat, dia tidak punya metode lain. Hei, kamu sudah bangun. Terdengar suara terkejut yang menyenangkan di pintu, dan seorang pemuda berusia dua puluhan masuk. Dia tampak sederhana dan jujur. Mengapa kamu mencabut jarumnya? Di belakang pemuda itu ada seorang perawat setengah bayar. Ketika dia melihat Mowuji sudah duduk, dia buru-buru memarahinya. Kaka, ini suntikan antibiotik untuk infeksi lukamu. Kau tidak boleh, eh, lukamu. Pemuda itu berhenti bicara saat menyadari luka mengerikan di tubuh Mowuji tampaknya telah menghilang. Ketika perawat setengah bayar itu melihat ini, dia juga menatap Mowuji dengan kaget. Mowuji tersadar dan buru-buru berkata, Aku punya obat yang diwariskan oleh leluhurku untuk mengobati luka luar. Setelah menggunakannya, lukaku akan sembuh dengan sangat cepat. Tepat ketika Mowuji mengira mereka berdua akan menanyainya lagi, dia menyadari bahwa perawat dan pemuda itu tampaknya tidak merasa aneh sama sekali. Malah, mereka tampak bersikap normal. Di mana ini? Ingatanku tidak begitu jelas. Mowuji bertanya dengan ragu. Pemuda itu buru-buru berkata, Ini adalah rumah sakit terbesar di kota Kisu, rumah sakit afiliasi Singda. Aku melihatmu di kaki gunung Luoyang, dan tubuhmu berlumuran darah. Sepertinya kau jatuh dari gunung, jadi aku menggendongmu ke sini untuk berobat. Mowuji benar-benar tahu tentang kota Kisu. Dia bahkan pernah ke sana sebelumnya. Ini adalah ibu kota provinsi Kainan. Dilihat dari penampilannya, Pedangkun Wu memang telah merasakan keinginannya dan mengizinkannya kembali ke bumi. Tidak hanya itu, Pedangkun Wu bahkan menekan jimat Sagedao. Pedangkun Wu ini memang tidak sederhana. Tetapi, tempat yang rusak ini adalah rumah sakit terbesar di kota Kisu. Tempat tidur tua dan compang kemping, selimut kuning, dan langit-langit kuning gelap. Jika rumah sakit terbesar di ibu kota provinsi saja rusak seperti itu, sungguh menggelikan. Juga, ketika dia meninggalkan bumi, dia telah melarang penggunaan antibiotik. Sudah berapa tahunkah itu? Mengapa masih ada infus antibiotik? Terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Aku masih tidak tahu bagaimana cara menyapamu. Mowuji buru-buru mengucapkan terima kasih. Pemuda itu tersenyum dan melambaikan tangannya, jangan pedulikan itu. Ini hanya masalah kecil. Namaku Sian Ziyang, mahasiswa jurusan Biologi Kosmik Universitas Singwu. Mowuji tertawa, bagimu, ini mungkin masalah kecil, tapi bagiku, ini bukan masalah kecil. Benar sekali, aku Mowuji. Meskipun Mowuji tahu bahwa meskipun Sian Ziyang tidak menyelamatkannya, selama dia masih di bumi, dia tidak akan terluka. Dengan ketangguhan tubuhnya, binatang buas pun tidak akan mampu melukainya. Jika seekor binatang buas ingin memakannya, maka binatang itu akan mengambil nyawanya. Tubuh jasmaninya pasti akan membentuk tubuh dewa untuk menghentikannya. Namun, tetesan ini berbeda, tidak akan membahayakannya sama sekali. Karena tidak ada yang lain, Anda bisa pergi dan melunasi tagihannya. Perawat itu berkata kepada Sian Ziyang. Kemudian, dia memasuki bangsal dan mulai merapikan obat-obatan dan beberapa peralatan. Baiklah, Mowuji. Ikuti aku. Setelah melunasi tagihan, kita akan pergi makan. Sian Ziyang menepuk bahu Mowuji dan berkata dengan gembira. Mowuji tidak membawa tas apapun. Meskipun Sian Ziyang tidak tahu bagaimana Mowuji mengeluarkan obatnya, dia tahu betul bahwa Mowuji tidak membawa uang tunai atau tanda pengenal apapun. Kalau begitu, terima kasih banyak. Udara di sini agak bau. Sebaiknya kita pergi secepatnya. Mowuji berkata dengan tergesa-gesa. Ia terus merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk bertanya pada Sian Ziyang. Sian Ziyang terkekeh, Wujie, udara di sini sudah dimurnikan. Begitu kita meninggalkan rumah sakit, udara di sini akan sangat bau. Namun, negara kita akan segera mengembangkan mesin pemurni udara terbaru. Jika saatnya tiba, keadaan tidak akan seperti ini lagi. Sian Ziyang, rumah sakit afiliasi Singda terlihat sangat tua. Mengapa rumah sakit ini menjadi rumah sakit terbesar di kota Kisu? Saat mereka menuju loket pembayaran, Mowuji memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Sian Ziyang menghela nafas, peralatan ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Kota Kisu tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota lain. Industri antariksa kota kami tidak terlalu berkembang. Setelah memasuki era antariksa, atmosfer bumi hancur dan udara tercemar. Orang-orang kaya dan mampu memilih meninggalkan bumi dan menuju planet Diyuan. Negara kita masih memiliki posisi yang sangat kuat di dunia. Kita sudah memiliki sebidang tanah di planet Diyuan. Selama Anda memiliki kemampuan, Anda akan memiliki kesempatan untuk menuju ke planet Diyuan. Keduanya sudah sampai di loket pembayaran. Mowuji melihat Sian Ziyang mengeluarkan tagihan. Jumlahnya 631 dolar. Kunci itu adalah tanggal yang tertulis di sana. Tahun 2077 membuat mata Mowuji silau. Setengah abad telah berlalu sejak kepergiannya. Mowuji tidak tahu berapa banyak kenalan yang masih dimilikinya di bumi. Ayo kita pergi ke Sing Da Kita untuk makan. Oh ya, di mana kampung halamanmu? Mengapa kamu datang ke kota Kisu? Setelah Sian Ziyang membayar tagihan, dia bertanya kepada Mowuji secara terbuka. Di Chang Luo. Kemudian, saya bekerja di Jingyang untuk beberapa waktu. Oh ya, itu klan Xia Jingyang. Apakah kamu tahu tentang itu? Mowuji sedikit linglung. Saat ini, dia sebenarnya tidak punya pikiran untuk bertanya pada Xia Ruoyin. Orang yang paling ingin dia temui adalah Wen Xiaoki. Dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja setelah sekian dekade. Apakah dia sudah punya cucu? Atau apakah dia sudah pergi ke planet Diyuan yang disebutkan Sian Ziyang? Tentu saja aku tahu tentang klan Xia Jingyang. Sian Ziyang menatap Mowuji dengan kagum dan berkata, klan Xia memiliki kualifikasi untuk langsung menuju planet Diyuan. Mereka bahkan memiliki pesawat luar angkasa sendiri. Solusi tempering tubuh milik klan Xia adalah sesuatu yang diinginkan seluruh dunia. Kudengar planet Diyuan tidak ses stabil bumi. Meskipun udara di planet itu segar dan lingkungannya indah, ada banyak binatang buas yang kuat. Pada titik ini, Sian Ziyang tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia memandang Mowuji dan berkata, Wuji, obat luka luar klanmu tidak buruk. Obat ini benar-benar dapat membantu Anda pulih dalam waktu yang singkat. Bahkan tidak perlu disuntik dengan antibiotik. Di masa depan, jika Anda dapat mendirikan perusahaan yang menghususkan diri dalam menjual obat jenis ini, mungkin ada pasar yang besar untuknya di planet Diyuan. Mowuji mengepalkan tangannya dalam diam. Solusi tempering tubuh klan Xia. Itu solusi pembukaan salurannya, oke. Hanya saja, formula yang ia simpan di buku catatannya belum lengkap. Ia tidak mencatat bahan-bahan utama dan metode peleburan formula. Setelah Xia Ruoyin berkomplot melawannya, formula yang diambilnya tidaklah lengkap. Sekarang setelah klan Xia memiliki larutan penguatan tubuh, jelaslah bahwa itu telah dimodifikasi dari formulanya yang tidak lengkap. Akan tetapi, karena itu adalah sesuatu yang menjadi miliknya, dia pasti akan mengambilnya kembali. Saya juga tidak punya formulanya. Larutan kecil itu ditinggalkan oleh leluhur saya. Begitu saya menggunakannya, larutan itu akan hilang. Mowuji cukup pandai membaca pikiran orang. Dia tahu bahwa Sian Ziyang tidak mencoba bertele-tele tentang formula itu. Memang, Sian Ziyang menghela nafas, itu sungguh disayangkan. Mowuji, perusahaan farmasi Dirgantara Klansia adalah salah satu perusahaan terbaik di dunia. Tidak mudah bagimu untuk masuk, jadi mengapa kau harus pergi? Mowuji menghela nafas dan berkata, karena aku tidak cukup mampu, aku diusir. Aku bahkan hampir terbunuh. Mendengar Mowuji mengatakan bahwa dia hampir terbunuh, Sian Ziyang tampak tidak terkejut. Dia tampak merasa bahwa kata-kata Mowuji sangat normal. Keduanya berjalan keluar dari rumah sakit. Udara di luar rumah sakit memang lebih keruh daripada udara di dalam rumah sakit. Udara dipenuhi dengan bau yang tak terlukiskan. Mowuji mendongak menatap langit yang agak kelabu. Ia mendesah dalam hati. Sian Ziyang mendesah, jika bukan karena ledakan sebuah planet di tepi bumi beberapa dekade lalu, yang menghancurkan atmosfer bumi, bumi tidak akan berada dalam kondisi ini. Meskipun Mowuji sebenarnya ingin bertanya apa yang terjadi dengan ledakan planet itu, dia tetap menahan diri. Aneh rasanya jika penduduk bumi sepertinya tidak mengetahui hal semacam itu. Setelah mendengar perkataan Sian Ziyang, Mowuji akhirnya mengerti mengapa bumi menjadi seperti ini. Sepertinya hal itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh manusia. Hal ini juga benar. Ketika ia meninggalkan bumi, perlindungan lingkungan dan atmosfer bumi merupakan prioritas utama. 842. Setelah meninggalkan rumah sakit, tampaknya tidak banyak mobil di jalan. Ada pejalan kaki dan toko-toko di jalan, menunjukkan bahwa tempat ini cukup makmur. Mungkin mereka sudah terbiasa, tetapi orang-orang di jalan tidak merasakan bahwa udaranya buruk. Satu jam kemudian, Mowuji dan Sian Ziyang tiba di Universitas Singwu. Gerbang Universitas Singwu dibangun dengan sangat mengesankan. Ada dua pilar yang didirikan di kedua sisi gerbang, memancarkan aura yang mengesankan. Sian Ziyang menunjuk empat kata, Universitas Singwu, dan berkata, Universitas Singwu di kota kisu tidak buruk. Universitas ini dianggap sebagai salah satu dari 20 universitas terbaik di negara ini. Bahkan banyak mahasiswa asing yang datang ke Universitas Singwu untuk belajar. Aku akan mengajakmu ke restoran sekolah terbaik di Universitas Singwu untuk makan. Harganya jauh lebih murah daripada di luar, dan rasanya juga lumayan. Meskipun Mowuji tidak dapat memperluas kehendak spiritualnya, dia tetaplah seorang kaisar abadi. Indranya sangat kuat. Saat dia memasuki kampus Universitas Singwu, dia melihat banyak mesin pembersih lingkungan. Udara di kampus memang jauh lebih baik daripada di luar. Sebenarnya, Mowuji ingin melakukan perjalanan ke bumi. Selain beberapa urusan yang belum selesai, dia samar-samar merasa bahwa jika dia ingin melampaui tahap kaisar abadi di masa depan, dia perlu menyelesaikan masalahnya di bumi. Adapun mengapa demikian, Mowuji tidak yakin. Ia telah memolah daofana, tetapi ia memiliki firasat samar. Maka, pedang kunwu membantunya mewujudkan keinginannya. Ketika ia memulihkan kultifasinya dan meninggalkan bumi, ia akan memasang susunan pertahanan untuk bumi. Pada saat yang sama, ia akan memulihkan lingkungan bumi ke kondisi optimalnya. Ini juga bisa dianggap sebagai kontribusi terhadap planet induknya karena ia lahir di bumi. Kita sudah sampai, ini tempatnya. Restoran kecil di halaman yang disebutkan Sian Ziyang sebenarnya tidak jauh dari gerbang sekolah. Tidak banyak orang di restoran itu. Begitu Mowuji dan Sian Ziyang memasuki restoran, mereka melihat dua gadis dan seorang pria berjalan keluar. Yaki, kau juga di sini, Sian Ziyang berkata tanpa sadar, lalu tatapannya tertuju pada siswi laki-laki itu. Mowuji sudah menyadari sedikit kepanikan di wajah gadis bernama Yaki. Namun, ketabahan mental gadis ini tidak buruk, jadi dia cepat pulih. Ziyang, mengapa kamu kembali ke sekolah? Bukankah kamu pergi ke rumah sakit? Gadis yang bernama Yaki itu membalas, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Siswa laki-laki di samping Yaki mengulurkan tangannya dan berkata, kamu seharusnya Sian Ziyang, kan? Saya Feng Nan dari Akademi Bintang Jingyang. Saya teman Yaki. Mowuji bukan lagi si idiot Eki seperti sebelumnya. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa Sian Ziyang dan Yaki memiliki semacam hubungan. Mereka bahkan mungkin sepasang kekasih. Memang, ekspresi Sian Ziyang agak jelek. Dia bahkan tidak peduli dengan Feng Nan, dia juga tidak mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Feng Nan. Sebaliknya, dia menatap gadis bernama Yaki dan bertanya, Yaki, aku sudah bilang padamu untuk menemaniku ke rumah sakit. Kamu bilang kamu perlu belajar untuk ujian tingkat bintang. Kenapa kamu di sini? Yaki menundukkan kepalanya dengan canggung. Lingkungan sekitar sunyi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Junior Ziyang, kamu harus tahu bahwa aku akan lulus tahun ini. Pergi ke planet di Yuan adalah satu-satunya impianku. Dia tidak melanjutkan bicaranya. Bahkan Mouji pun bisa mengerti apa maksudnya. Artinya, Sian Ziyang tidak memenuhi persyaratannya. Dia seharusnya menjadi banseret, tetapi sekarang setelah bertemu dengannya, dia harus memilih di antara keduanya. Sian Ziyang, kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa Yaki bukanlah pacarmu. Bahkan jika dia pacarmu, kamu tidak boleh bersikap kasar saat teman sekelasnya ada di sini. Ini bukan masalah sopan santun. Ini tidak akan menguntungkanmu di masa depan. Gadis lainnya berkata sambil mengerutkan kening. Gadis bernama Yaki itu berambut pendek dan berwajah bulat. Meskipun dia bisa dibilang cantik, penampilannya hanya bisa dibilang di atas rata-rata. Di sisi lain, gadis yang menegur Sian Ziyang memiliki tubuh ramping, kulit putih, dan fitur wajah yang indah. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya, dan dia jauh lebih lembut daripada Yaki. Wajah Sian Ziyang sedikit pucat. Jelas, hatinya tidak tenang. Meskipun Mouji tahu bahwa tindakan Sian Ziyang sangat tidak sopan, dia tetap tersenyum dan menepuk bahu Sian Ziyang. Ziyang, ada banyak ikan di laut. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu pedulikan. Tidak diketahui apakah Sian Ziyang sudah memikirkan semuanya dengan matang, atau apakah bujukan Mouji berhasil. Dia menatap Yaki dengan sedikit enggan, lalu berkata kepada gadis ramping itu, Tan Zen Man, kau benar. Yaki dan aku bahkan belum menjadi pacar. Aku terlalu banyak berpikir. Setelah mengatakan ini, Sian Ziyang menoleh ke Mouji dan berkata, Mouji, ayo kita makan sesuatu yang enak. Iksiu di restoran kampus kita adalah yang terbaik. Benar sekali. Ayo pergi. Mouji sangat mengagumi sikap riang Sian Ziyang. Namamu Mouji. Gadis bernama Tan Zen Man itu tiba-tiba bertanya dengan kaget. Mouji mengangguk, benar sekali. Namaku Mouji. Apakah ada yang aneh dengan nama itu? Dia tidak percaya bahwa Tan Zen Man mengenalinya. Dia telah meninggalkan bumi selama puluhan tahun, dan saat itu, dia sepenuhnya fokus pada penelitiannya. Selain Wen Xiaoki yang terpikat padanya, hanya Siar Woyin yang berkomplot melawannya. Oh, tidak apa-apa. Hanya saja nama Mouji terlalu terkenal. Itulah sebabnya aku tiba-tiba terkejut. Tan Zen Man bereaksi dan berkata dengan nada meminta maaf. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Bolehkah suster mudatan memberitahuku mengapa Mouji begitu terkenal? Melihat Mouji mengepalkan tangannya, Tan Zen Man dan Sian Xi yang sedikit terkejut. Selain pakaian Mouji yang sedikit retro, dia juga mengepalkan tinjunya. Tan Zen Man buru-buru berkata, Tidak apa-apa. Kau akan tahu saat kau pergi ke Jingyang. Banyak orang di Jingyang tahu tentang Mouji. Ini karena bertahun-tahun yang lalu, sebuah batu nisan muncul di gunung Jingzhou. Di batu nisan itu, ada dua baris kata, makam Mouji, didirikan oleh Wen Xiaoki. Iya, ini bukan hal yang aneh di Jingyang. Semua orang tahu tentang itu. Di sampingnya, Feng Nan menganggup dan berkata, Meskipun Sian Xi yang tidak menanggapi jabat tangannya, dia tetap bertindak sangat murah hati. Makam Mouji, yang didirikan oleh Wen Xiaoki, Mouji bergumam sendiri. Di depannya, gadis yang sedikit pemalu, namun keras kepala dan cantik itu muncul sekali lagi. Namanya adalah Wen Xiaoki. Mungkin setelah dia meninggal, satu-satunya orang yang akan mengingatnya adalah Wen Xiaoki. Batu nisan itu tampak seperti batu, tetapi sebenarnya merupakan patung giyok bermutu tinggi. Gara-gara batu nisan ini, bahkan sampai terjadi pertempuran hebat di Jingyang. Tan Zenman melihat Mouji tampak linglung, maka ia pun menjelaskan. Terima kasih banyak, Suster Mudatan. Saya ingin tahu apakah Anda tahu di mana batu nisan ini muncul di gunung Jingzhou. Di mana sekarang? Juga, apakah ada yang menyelidiki Wen Xiaoki itu? Mouji dengan paksa menekan kecemasan di hatinya saat dia mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Tan Zenman menganggup dan berkata, setelah batu nisan giyok itu ditemukan, seseorang menyelidiki Wen Xiaoki. Namun, dia tampak seperti seorang janda yang kesepian. Dia belum menikah. Setelah dia meninggal, dia meminta seseorang untuk menguburkannya di gunung Jingzhou. Adapun batu nisan giyok itu, sudah menghilang. Beberapa teman sekelasku bahkan pergi mengunjungi tempat di mana batu nisan itu muncul. Wen Xiaoki sudah meninggal. Mouji merasakan gelombang rasa sakit yang mengerikan di benaknya. Rasanya seperti ada jutaan jarum yang menusuk ke dalamnya. Wajahnya langsung pucat pasi. Betapapun dahsyatnya rasa sakit itu, rasa sesal dan sedih di hatinya tak mampu di bendungnya. Pandangannya mulai kabur. Dia pernah meneteskan air mata untuk Chen Suyin, kali ini dia meneteskan air mata untuk Wen Xiaoki sekali lagi. Dia kembali terlambat, dia tidak bisa membawa Wen Xiaoki pergi. Seorang wanita, seorang pria yang tidak memberinya janji apapun, seorang pria yang bahkan tidak memberinya kesempatan, telah tinggal sendiri selama sisa hidupnya. Begitulah besarnya tekat dan cinta yang dibutuhkan. Namun, dia tidak melihatnya di mata Wen Xiaoki. Dia selalu diam-diam mengorbankan dirinya di belakangnya. Dia tidak meminta imbalan apapun, juga tidak meminta akhir apapun. Mungkin, bagi Wen Xiaoki, yang ia inginkan hanyalah agar lelaki itu memberinya senyuman dan sapaan lembut saat itu. Akan tetapi, dia tidak mendapatkan satupun. Hatinya sepenuhnya terfokus pada penelitian tentang solusi pembukaan saluran. Seluruh cintanya diberikan kepada Xia Ruoyin, kepada wanita yang berkomplot melawannya. Mau Ji, kamu baik-baik saja. Xian Xiang bertanya dengan tergesa-gesa. Mau Ji mengusap matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Setelah berkata demikian, dia memandang Tan Zen Man dan berkata, Junior Tan, aku tahu kata-kataku agak kasar. Namun, ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda membawa saya ke lokasi batu nisan di Gunung Jingshu? Ah, Tan Zen Man menatap Mau Ji dengan kaget. Dia tidak menyangka Mau Ji akan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Mau Ji. Terlebih lagi, Mau Ji terlihat sakit-sakitan. Meskipun pakaiannya tidak bisa dianggap pengemis, pakaiannya tetap saja sangat aneh. Kalau bukan karena banyak orang yang suka mengenakan pakaian tradisional, dia pasti mengira ada yang salah dengan Mau Ji. Namun, dia tidak membenci Mau Ji. Meskipun Mau Ji tampak sangat sedih dan putus asa, dia memancarkan perasaan yang tak terlukiskan saat dia berdiri di sana. Terlebih lagi, pakaian Mau Ji sudah tua dan compang kemping. Auranya sangat segar dan bersih. Ziyang, Senior Mo adalah temanmu. Yang mengejutkan Feng Nan, Yaki dan kawan-kawan adalah bahwa Tan Zen Man sebenarnya tidak menolaknya secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya kepada Sian Ziyang. Sian Ziyang buru-buru berkata, Wu Ji adalah teman baruku. Dia jatuh dari Gunung Luoyang dan terluka. Aku membawanya ke rumah sakit. Zen Man, mengapa kamu tidak menggambar peta untuk Mau Ji? Lagi pula, kota Jing yang terlalu jauh dari sini. Feng Nan melihat bahwa Tan Zen Man tidak menolaknya, jadi dia buru-buru berkata. Pada saat ini, siaran sekolah tiba-tiba berbunyi, para lulusan Universitas Sing Wu, harap perhatikan. Federasi Navigasi Luar Angkasa akan merekrut tiga lulusan dari Provinsi Kainan kami. Selama Anda lulus ujian bintang tiga, Anda akan dapat mendaftar untuk wawancara dan kompetisi. Alamat pendaftaran, Stargazing Plaza Kota Kisu. Siaran itu diulang enam kali. Mau Ji melihat semua orang menunjukkan ekspresi kerinduan. Sian Ziyang bahkan lupa tentang perpisahannya. Aduh, sayang sekali aku tidak lulus ujian bintang tiga, Tan Zen Man mendesah. Jika kamu bersedia menemaniku ke Gunung Jing Shu, aku berjanji akan membantumu lulus ujian bintang tiga. Mau Ji tiba-tiba berkata. Dia tidak tahu apa itu ujian bintang tiga. Namun, Mau Ji percaya bahwa itu tidak akan menjadi masalah bagi kaisar abadi seperti dia untuk menangani ujian biasa. 843 Sebelum Tan Zen Man sempat berbicara, Yaki, yang berdiri di sampingnya, menegur, omong kosong apa yang kau ucapkan. Bahkan pakar nomor satu federasi, Senior Sili, tidak berani menjamin bahwa siapapun bisa lulus ujian bintang tiga. Itu butuh bakat dan kemampuan. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Mau Ji menatap Yaki dengan tenang dan berkata, Aku berbeda denganmu. Kamu mempertimbangkan segalanya. Bahkan saat kalian sedang menjalin hubungan, kamu akan menemukan beberapa ban serep. Kalau aku tidak salah, murid bernama Feng Nan ini juga salah satu ban serepmu kan. Akan tetapi, untuk dapat membuat keputusan cepat setelah ban serep menemukan ban utama, Anda mempunyai karakter tertentu. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Kalau aku bisa, ya aku bisa. Kalau tidak bisa, ya aku tidak bisa. Tidak perlu berpura-pura. Mau Ji tidak hanya bisa mengetahui kalau cinta Yaki terhadap Feng Nan tidak begitu dalam, dia bahkan bisa mengetahui kalau Feng Nan tampaknya lebih peduli kepada Tan Zen Man daripada Yaki. Kamu, wajah Yaki memerah, tetapi dia tidak dapat menjelaskan apapun. Kenyataannya, pikirannya sangat normal. Kepribadian Sian Ziang tidaklah buruk, dan latar belakang keluarganya tidaklah buruk. Jika dia tidak dapat pergi ke planet di Yuan di masa depan, Sian Ziang memang merupakan pilihan terbaik. Namun, bakat Sian Ziang jelas kurang, dia pasti tidak akan bisa pergi ke planet di Yuan. Jika dia bisa pergi ke planet di Yuan, maka dia dan Sian Ziang jelas tidak cocok. Di sisi lain, Feng Nan memiliki kesempatan untuk pergi ke planet di Yuan. Oleh karena itu, di matanya, sangat wajar baginya untuk memilih menjadi ban serep. Seperti yang dikatakan Feng Nan, jika dia menemukan seseorang yang lebih baik daripada Feng Nan, dia tetap akan membuangnya. Di era ini, cinta adalah kemewahan. Itulah sudut pandang Lu Yaki. Zen Man, secara pribadi saya tidak punya pendapat apapun tentang seniormu. Hanya saja perkataan seniormu sedikit terlalu mengejutkan. Sebenarnya, Yaki benar. Bahkan jika senior Sili ada di sini, aku khawatir dia tidak akan bisa lulus ujian bintang 3 dengan mudah. Feng Nan yang berdiri di samping tidak memandang rendah Yaki hanya karena Mo Uji berkata bahwa dia akan menjadi ban serep di masa depan. Sian Ziyang tidak mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, dia secara alami merasa bahwa kata-kata Mo Uji terlalu tidak realistis. Sungguh sulit untuk lulus ujian bintang 3. Ini bukan ujian bahasa tingkat 4 atau 6. Namun, dia berbeda dari yang lain. Dia merasa bahwa Mo Uji bukanlah orang biasa. Anehnya, Tan Zen Man benar-benar menatap Mo Uji dan bertanya dengan serius, Senior Mo, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Itu benar. Selama kamu bersedia membawaku ke sana, aku bisa melakukannya, kata Mo Uji dengan yakin. Baiklah, aku percaya padamu. Tan Zen Man mengangguk. Yaki panik dan buru-buru menarik Tan Zen Man kembali. Zen Man, kamu gila. Bagaimana kamu bisa percaya kata-kata seperti itu? Jejak kekecewaan muncul di mata Tan Zen Man. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Yaki, bakatku tidak sebaik milikmu. Kamu masih memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian bintang 3, tetapi aku bahkan tidak memiliki kesempatan ini. Kau juga tahu apa yang menantiku jika aku tidak lulus ujian bintang 3. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Yaki terdiam. Tan Zen Man juga seorang gadis dari keluarga besar. Di era perjalanan luar angkasa, keindahan tidak ada gunanya. Bagi sebuah keluarga, jika seorang wanita cantik dari era navigasi luar angkasa tidak memiliki bakat, dia tidak akan dapat memberikan kontribusi banyak bagi keluarga. Satu-satunya jalan keluar baginya adalah menikah dengan keluarga dan menarik kekuatan yang lebih kuat untuk membantu keluarga. Nasib seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh Tan Zen Man. Ayo pergi. Temani aku ke asrama dulu. Aku akan membawa beberapa keperluan sehari-hari dan segera menyusulmu ke Jing Yang. Melihat Yaki terdiam, Tan Zen Man berkata dengan tegas kepada Mo Uji. Zen Man, aku juga harus kembali ke Akademi Bintang Jing Yang. Bagaimana kalau aku menemanimu dan seniormu? Feng Nan buru-buru berkata. Tan Zen Man menggelengkan kepalanya. Dia menatap Feng Nan dan berkata, Feng Nan, kita tidak cocok. Lagi pula, aku punya jalanku sendiri. Kau bisa mengikutiku sekali, tapi kau tidak bisa mengikutiku selamanya. Ayo, seniormu. Tidak perlu memanggilku seniormu. Panggil saja aku Mo Uji. Aku sudah lama tidak menjadi murid. Mo Uji sangat mengagumi Tan Zen Man ini. Dia sangat tegas. Selama dia membuat keputusan, dia tidak akan ragu sedikitpun. Ketika Feng Nan mendengar kata-kata Tan Zen Man, dia langsung merasa canggung. Kenyataannya, dia memang lebih berhasrat pada Tan Zen Man daripada Yaki. Kalau saja dia tidak tahu peluangnya untuk mendapatkan Tan Zen Man kecil, dia pasti akan berinisiatif mengejar Tan Zen Man daripada Yaki. Mo Uji juga tahu bahwa Gunung Jingshu terlalu besar. Jika dia masih memiliki kemauan spiritual, dia tidak akan membutuhkan bantuan Tan Zen Man. Tetapi sekarang karena dia tidak memiliki kemauan spiritual, akan sangat sulit baginya untuk menemukan tempat di mana prasasti Batu Wen Xiaoki didirikan. Mo Uji, biar aku yang mengantarmu. Sian Ziyang berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat bahwa Tan Zen Man benar-benar ingin membawa Mo Uji ke Gunung Jingshu. Mo Uji berhenti dan berkata, Ziyang, terima kasih banyak telah mengantarku ke rumah sakit. Setelah aku pergi, aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Aku ingin tahu apa rencanamu. Mendengar Mo Uji bertanya tentang rencananya, mata Sian Ziyang mereduk, bakatku terbatas. Jika aku bisa lulus ujian bintang 2 dalam hidupku, itu sudah dianggap baik. Karena itu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke planet di Yuan dalam kehidupan ini. Saya hanya berharap setelah lulus, saya dapat membantu orang tua saya menjalankan bisnis keluarga mereka dengan baik. Mungkin di masa depan, ketika bisnisku semakin besar, aku dapat menggunakan modalku untuk mengumpulkan kualifikasi untuk pergi ke planet di Yuan. Mo Uji menepuk bahwa Sian Ziyang dan berkata, aku hanya akan memberitahumu dua hal. Pertama, jangan berpikir untuk pergi ke planet di Yuan. Aku belum pernah ke sana sebelumnya, dan aku yakin itu tidak sebagus bumi. Kedua, jika bisnis Anda semakin besar, jangan pernah berpikir untuk membeli kualifikasi untuk pergi ke planet di Yuan. Ingat kata-kata saya, membeli tanah dalam jumlah besar di kota-kota maju. Tidak ada yang salah dengan itu. Mo Uji tidak berbicara secara membabi buta. Planet-planet yang tak terhitung jumlahnya di luar angkasa telah hancur berantakan selama pertempuran antar ahli. Jika sebuah planet seperti planet di Yuan ditemukan oleh para ahli, planet itu akan disempurnakan atau dihancurkan. Dia tidak tahu bagaimana planet di Yuan ditemukan, tetapi dia yakin bahwa planet di Yuan tidak tersembunyi seperti bumi. Bumi seharusnya menjadi salah satu planet yang paling tersembunyi di angkasa luas. Kalau tidak, ia tidak akan bertahan hingga hari ini. Terlebih lagi, Mo Uji memutuskan untuk membangun barisan pertahanan besar-besaran untuk bumi dan bahkan tata surya sebelum dia pergi. Bahkan jika seorang ahli menemukan susunan pertahanan kelas 9 ini, dia tidak akan berani menghancurkannya begitu saja. Sebab, jika dia menghancurkannya, dia akan menaruh dendam terhadap orang yang memasang susunan pertahanan itu. Bahkan seorang kaisar abadi tidak akan berani begitu saja menaruh dendam kematian pada seorang ahli yang bisa memasang barisan pertahanan kelas 9, bukan. Melihat kepergian Mo Uji dan Tan Zen Man, Sian Ziyang tiba-tiba tergerak. Ia sebenarnya ingin berhenti sekolah dan mulai menimbun tanah. Kini, semua orang kaya dan berkuasa pergi satu per satu. Lingkungan bumi tercemar, dan tanah menjadi benda paling tidak berharga di bumi. Kamu seharusnya tidak menasihati Sian Ziyang seperti itu. Lingkungan bumi semakin memburuk, dan cepat atau lambat akan runtuh. Jika dia pergi ke planet di Yuan, dia mungkin masih punya kesempatan. Apa yang kau lakukan itu menghancurkan semangat juangnya. Tan Zen Man tiba-tiba berkata setelah mereka berjalan jauh. Mo Uji tidak peduli dengan kata-kata Tan Zen Man. Semakin tinggi visi seseorang, semakin banyak yang akan dikatakannya. Dengan pengetahuan dan visi Tan Zen Man, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakannya. Dia juga tidak bermaksud membujuk Tan Zen Man untuk tetap tinggal di bumi dan tidak berpartisipasi dalam ujian bintang 3. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kesepakatannya dengan Tan Zen Man hanya untuk membantunya lulus ujian bintang 3. Melihat Mo Uji tidak mengatakan apapun lagi, Tan Zen Man pun tidak mengatakan apapun lagi. Dia memang berbeda. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia mengemasi barang-barangnya dan membawa Mo Uji keluar dari kampus Universitas Star Warrior. Perjalanan kereta api berkecepatan tinggi dari kota Kisu ke kota Jing yang memakan waktu 6 jam, dan perjalanan pesawat memakan waktu 4 jam. Bagaimana kita akan sampai di sana? Setelah meninggalkan Universitas Prajurit Bintang, Tan Zen Man bertanya. Dia bahkan lebih cemas tentang lulus ujian bintang 3 daripada Mo Uji. Mo Uji ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku kehilangan kartu identitasku. Kalau begitu, kita akan naik kereta cepat. Aku punya cara untuk membantumu lulus ujian. Sebelum Mo Uji sempat mengatakan bahwa dia akan membiarkan Tan Zen Man memesan mobil ke kota Jing yang Tan Zen Man memotongnya. Tan Zen Man tidak membual. Satu jam kemudian, dia membawa Mo Uji ke kereta api berkecepatan tinggi menuju kota Jing yang. Tidak hanya itu, dia bahkan memesan kotak bisnis pribadi. Jelas, keluarga Tan Zen Man sangat kaya. Senior Mo, ku rasa lebih tepat bagiku memanggilmu senior. Lagi pula, kau akan membantuku lulus ujian bintang 3. Butuh waktu setidaknya 6 jam untuk mencapai kota Jing yang. Saya ingin tahu apakah senior dapat membimbing saya tentang cara lulus ujian bintang 3 selama kurun waktu ini. Saat kereta mulai bergerak, Tan Zen Man mengunci pintu kotak pribadi dan langsung menyampaikan janji Mo Uji. Mo Uji menganggup dan bertanya, Pertama, beritahu aku apa saja yang diujikan dalam ujian bintang 3 dan apa saja persyaratan yang harus kamu penuhi. Ketika mendengar perkataan Mo Uji, Tan Zen Man menatap Mo Uji dengan tatapan kosong. Matanya langsung dipenuhi amarah dan kekecewaan. Mo Uji bahkan tidak tahu apa yang diujikan pada ujian bintang 3, namun dia berkata bahwa dia pasti akan membantunya lulus ujian bintang 3. Dia pasti kerasukan hingga benar-benar mempercayai kata-kata orang seperti itu. Setelah beberapa saat, kemarahan dan kekecewaan di mata Tan Zen Man berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, mata itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kebingungan. Huh, Tan Zen Man menghela nafas dan berkata perlahan kepada Mo Uji, ambil saja karena aku mensponsorimu dengan tiket. Aku akan turun di stasiun berikutnya. Nanti, kau bisa berjalan di jalanmu sendiri, dan aku akan berjalan di jembatan kayuku sendiri. Mo Uji tahu arti dibalik kata-kata Tan Zen Man. Dia menatap Tan Zen Man dan berkata dengan tenang, aku tidak tahu tentang ujian bintang 3. Bukan karena aku lemah, tetapi karena ujian bintang 3 itu lemah. Begitu lemahnya sehingga saya bahkan tidak punya niat untuk memahaminya. Sekarang, saya butuh Anda untuk memimpin jalan, itulah sebabnya saya hampir tidak memahaminya. Jika aku tidak membutuhkanmu untuk memimpin jalan, aku tidak akan peduli apakah kau pergi atau tidak. Namun sekarang, aku hanya bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu percaya padaku. Sambil berkata demikian, Mo Uji melihat tas Tan Zen Man dan berkata, kalau tidak salah, ada pisau pendek di tasmu. Kau bisa mengambilnya dan menyayat lenganku. Kau ingin aku menggunakan pisau Kelantan untuk menebasmu. Mata Tan Zen Man membelalak. Ia menduga bahwa ia telah bertemu dengan orang gila. Bisnis Kelantan adalah segala macam pisau. Bahkan ada orang yang pergi ke planet di Yuan dan membeli pisau dari Kelantan. Sekarang, Mo Uji benar-benar ingin dia menggunakan pisaunya untuk menebasnya. Tidakkah dia tahu bahwa pisau Kelantan miliknya bahkan dapat memotong batang baja. 844 Iya, kau tidak salah dengar. Mo Uji mengulurkan lengannya. Ia merasa tak berdaya di dalam hatinya. Selain tubuh fisiknya yang kuat, ia tidak punya apa-apa lagi. Kalau saja dia masih memiliki kemauan spiritual yang bisa digunakan, dia tidak akan mencetuskan ide semacam itu. Tan Zen Man menatap Mo Uji dengan ekspresi yang sangat serius, Mo Uji, Kelantanku memulai dengan senjata. Sekarang, bahkan beberapa ahli dengan kualifikasi untuk pergi ke planet di Yuan akan membeli senjata dingin dari Kelantanku. Belati di tanganku adalah produk bagus dari keluarga Tan. Kau yakin ingin aku menebasmu? Mo Uji berkata dengan lemah, benar sekali, lakukanlah. Aku harap setelah kau melakukan tindakan, aku akan segera mengajarimu cara lulus ujian bintang 3. Kalau tidak, saya tidak punya banyak waktu. Bagi Mo Uji, waktunya memang sangat sempit. Karena laut spiritualnya terbelah, dia pasti tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah membuka cincin penyimpanan itu dengan paksa. Dengan begitu, dia masih punya kesempatan. Atau dengan paksa memasuki dunia abadi. Adapun menebasnya dengan pedang, bahkan jika dia telah kehilangan seluruh kultifasinya, bahkan artefak abadi tingkat rendah tidak akan mampu merobek tubuhnya. Baiklah. Di sisi lain, Tan Zen Man bersikap sangat lugas. Dia mengeluarkan belati dari tasnya dan tanpa ragu, dia menebas lengan Mo Uji. Saat dia melihat sikap Tan Zen Man, Mo Uji tahu bahwa gadis ini telah mempelajari beberapa keterampilan bertarung. Kalau tidak, dia tidak akan melakukannya sekaligus. Dapat dilihat bahwa dia memiliki kepercayaan diri karena dia berani pergi ke Jing yang sendirian. Ketika Mo Uji melihat tebasan ini, dia terdiam. Tebasan ini jelas tipuan. Dari kelihatannya, Tan Zen Man masih mengira dia berbohong padanya. Benar saja, saat bila pedang itu mendarat di lengan Mo Uji, ia tiba-tiba berhenti. Tan Zen Man menatap Mo Uji dengan kaget, kau benar-benar tidak akan menghindar. Mo Uji menatap Tan Zen Man dengan tenang, waktuku benar-benar terbatas. Jika kau percaya padaku, katakan saja apa yang akan diujikan dalam ujian bintang tiga. Kalau kau tidak percaya, cepat tusuk aku. Baiklah. Tan Zen Man tidak mengangkat pedang di tangannya. Sebaliknya, dia menekannya dengan ringan. Dengan ketajaman belati kelantan, tekanan kecil ini sudah cukup untuk memotong lengan Mo Uji. Kalau saja pisaunya berhasil melukai kulit Mo Uji, dan Mo Uji masih saja menginginkannya untuk menusuknya dengan paksa, maka dia tidak akan peduli lagi dengan orang gila ini. Tan Zen Man langsung tercengang. Awalnya, dia hanya menggunakan sedikit kekuatan, tetapi menjelang akhir, dia menggunakan banyak kekuatan. Bahkan bila pedangnya tidak dapat menembus kulit Mo Uji. Kamu telah mempelajari teknik kulit besi. Tan Zen Man tiba-tiba teringat pada sebuah seni bela diri dari sebuah novel. Mo Uji tidak mau repot-repot menjawab Tan Zen Man. Dia hanya menutup matanya dan perlahan berkomunikasi dengan kehendak spiritualnya. Hanya dalam sekejap, rasa sakit yang menusuk jiwa itu menyebabkan Mo Uji menghentikan pikiran gilanya. Tan Zen Man menyadari bahwa Mo Uji mengabaikannya. Dia sudah mulai menurunkan bilahnya satu inci, lalu dua inci. Setelah mencoba lebih dari sepuluh kali, dia yakin bahwa lengan Mo Uji benar-benar kuat. Kemudian, dia benar-benar mengayunkan pedangnya ke bawah. Meski begitu, saat pisau itu mencapai lengan Mo Uji, dia tanpa sadar menarik kembali kekuatannya. Bahkan tidak ada tanda putih pada bilahnya. Tan Zen Man menggertakan giginya. Kali ini, dia tidak lagi berpikir untuk menahan diri. Dia mengayunkan pedang pendeknya, membentuk lengkungan sempurna saat dia dengan kuat menebas lengan Mo Uji. Paling banter, dia akan mengirim Mo Uji ke rumah sakit dan membantunya menyambung kembali lengannya. Jadi, dia berniat memotong lengan Mo Uji. Saat pedang pendek itu mendarat di lengan Mo Uji, Mo Uji benar-benar merasakan jejak niat membunuh. Ledakan. Ketika pedang pendek itu mendarat di lengan Mo Uji, pedang itu memantul kembali. Kekuatan pantulan itu membuat Tan Zen Man terpental dan menabrak pintu kotak bisnis. Tan Zen Man menatap Mo Uji dengan kaget. Ini pertama kalinya dia melihat hal aneh seperti itu. Bahkan ahli nomor satu federasi, Sili, lengannya akan terluka parah jika terkena pedangnya, bukan. Namun, dia tidak melihat satu pun tanda di lengan Mo Uji. Apa artinya ini? Hati Tan Zen Man tiba-tiba mulai terbakar. Ini berarti Mo Uji benar-benar mampu. Selama Mo Uji benar-benar mampu, bukankah itu berarti Mo Uji benar-benar bisa membimbingnya melewati ujian bintang tiga? Kakak Mo, Tan Zen Man tidak berani lagi memanggil nama Mo Uji. Dia bahkan tidak memanggilnya senior lagi. Tidak mendengar jawaban Mo Uji. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa mata Mo Uji terpejam, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Alisnya tampak berkedut terus-menerus, seolah-olah ada rasa sakit yang menyiksanya. Mungkinkah pedangnya telah melukainya? Tan Zen Man segera membuang pikiran ini. Pedangnya bahkan tidak meninggalkan bekas di lengan Mo Uji, jadi bagaimana mungkin pedang itu bisa melukai Mo Uji? Dia tidak berani mengganggu Mo Uji. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menyimpan pedang pendeknya. Ketika dia memegang pedang pendeknya, dia akhirnya merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Kekuatan pantulan tadi telah melukai otot-ototnya. Bolehkah saya bertanya apakah Anda butuh bantuan? Suara seorang pengurus terdengar dari luar kotak. Tan Zen Man buru-buru berkata, tidak perlu, tidak perlu. Kami punya urusan yang harus diselesaikan. Ketika pelayan di luar mendengar kata-kata Tan Zen Man, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Orang-orang kaya ini benar-benar tahu cara bermain. Mereka bahkan menyewa sebuah kotak di rel kereta cepat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Pada saat ini, Mo Uji sama sekali tidak peduli dengan Tan Zen Man. Niat membunuh Tan Zen Man sebenarnya terdeteksi oleh saluran penyebaran napasnya. Pada saat ini, ia berusaha sekuat tenaga untuk terhubung dengan saluran penyebaran napasnya. Selama ia dapat terhubung dengan saluran penyebaran napasnya, ia akan dapat terhubung dengan meridian lainnya. Mo Uji tidak berani mengandalkan lautan kesadarannya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan saluran penyimpanan rohnya. Apa? Mo Uji akhirnya dapat terhubung dengan saluran penyebaran napasnya. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mulai mengedarkan saluran penyebaran napasnya. Tidak banyak energi spiritual di bumi. Namun, meridian Mo Uji yang kuat mengandung cukup banyak energi unsur. Setelah saluran penyebaran napasnya menyelesaikan satu sirkulasi, saluran itu segera terhubung dengan meridian keduanya. Setelah kedua meridian menyelesaikan satu sirkulasi, ia terhubung dengan meridian ketiganya. Meridian keempat, meridian kelima. Ketika Mo Uji akhirnya terhubung dengan meridiannya yang ke-108, dia dengan gembira membuka matanya. Luka-lukanya terlalu parah. Dia masih belum bisa pulih. Namun, ini tidak penting. Dia sudah punya kesempatan untuk pulih. Mo Uji duduk di sana tanpa bergerak. Tan Zenman tidak berani mengganggu Mo Uji. Dia sepertinya merasakan energi tak terbatas beredar di sekujur tubuh Mo Uji. Hal ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Perasaan ini sama seperti yang ia rasakan saat menggunakan teleskop untuk melihat angkasa luar yang luas saat ia masih sangat muda. Pada saat ini, Mo Uji benar-benar seperti ruang yang luas. Ada perasaan yang dalam dan tak terbatas padanya. Kakak Mo, melihat Mo Uji membuka matanya, Tan Zenman memanggil sekali lagi. Mo Uji melambaikan tangannya. Dia langsung mengeluarkan sebotol pil Zinatur dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk kristal hijau dan menyebarkannya di sekelilingnya. Hanya dalam beberapa saat, Mo Uji menyimpan kristal hijau itu. Ia mendesah dalam hatinya. Memang, lautan kesadarannya tidak mudah disembuhkan. Hanya dalam waktu singkat sejak Mo Uji mengeluarkan kristal hijau itu, Tan Zenman merasa seolah-olah satu abad telah berlalu dalam waktu yang singkat ini. Hanya dengan sekali pandang pada kristal hijau yang dikeluarkan Mo Uji, pikirannya terasa jauh lebih jernih. Bahkan, dia yakin bahwa ini adalah saat pikirannya paling jernih sejak dia mulai belajar. Dia hampir meminta Mo Uji untuk memberinya kristal hijau. Dia lebih suka tidak lulus ujian bintang tiga. Mo Uji menatap Tan Zenman yang tengah menatapnya tajam, lalu berkata, jika kau bersedia mempercayaiku, tolong beritahu aku apa saja yang diujikan pada ujian bintang tiga. Oh benar, karena aku selalu mengikuti guruku jauh di pegunungan untuk belajar seni bela diri, aku tidak tahu banyak tentang dunia luar. Bisakah kau memberitahuku tentang hal-hal penting setelah zaman luar angkasa? Kenyataannya, setelah Mo Uji merebut saluran penyimpanan rohnya, Mo Uji tidak lagi membutuhkan bantuan Tan Zenman. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi saluran penyimpanan rohnya untuk menyelidiki gunung Jingshu. Ini juga karena meridian Mo Uji sangat kuat. Jika itu adalah kultifator lain, mereka pada dasarnya akan menjadi cacat jika lautan kesadaran mereka hancur. Meskipun Mo Uji tidak memiliki lautan kesadaran, ia masih memiliki saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan roh. Tan Zenman tersadar kembali. Matanya berkilat gembira saat berkata, Aku percaya padamu, kakak Mo. Setelah bumi memasuki era luar angkasa, lebih dari 200 negara membentuk Pusat Kendali Federasi Navigasi Luar Angkasa. Semua individu, perusahaan, dan negara yang ingin memasuki ruang angkasa harus mengajukan permohonan ke Pusat Kendali Federasi Navigasi Ruang Angkasa. Setelah menemukan bahwa planet Diyuan dapat dihuni di luar angkasa, Pusat Kendali Federasi Navigasi Luar Angkasa memindahkan kantor pusat mereka ke planet Diyuan. Pada saat yang sama, bakat-bakat paling menonjol di bumi dapat memasuki planet Diyuan melalui berbagai metode yang disediakan oleh Federasi Navigasi Luar Angkasa. Cara termudah bagi siswa untuk memasuki planet Diyuan adalah dengan lulus ujian Federasi Navigasi Luar Angkasa. Namun, tidak semua orang berkesempatan untuk mengikuti ujian tersebut. Hanya siswa yang lulus ujian bintang 3 Federasi Navigasi Luar Angkasa yang dapat mengikuti ujian tersebut. Bagi siswa yang tidak bersekolah untuk memasuki planet Diyuan, akan sangat sulit. Mereka harus menghadapi berbagai ujian, dan ujian ini melibatkan menghadapi berbagai macam binatang buas. Hanya dengan melewati tiga ujian, seseorang dapat memasuki planet Diyuan. Kenyataannya, saya dengar dari setiap 10 ribu orang yang mengikuti tes, kurang dari 20 yang lulus. Sebagian besar dari mereka yang tidak lulus akan meninggal atau terluka parah. Mau Uji berkata, Maksudmu adalah setelah aku membiarkanmu lulus ujian bintang 3, kamu hanya akan mendapat kesempatan untuk bersaing dengan orang lain untuk memasuki planet Diyuan. Kamu tidak akan bisa memasuki planet Diyuan, kan? Tan Zen Man mengangguk, Ya. Kenyataannya, lulus ujian bintang 3 sangatlah sulit. Begitu sulitnya sehingga singda kita bahkan tidak mendapatkan 10 orang setiap tahun. Saya telah lulus ujian bintang 1 dan 2, tetapi saya gagal dalam ujian bintang 3 tiga kali. Ujian bintang 3 terutama terdiri dari ujian tertulis dan ujian fisik. Kebanyakan orang dapat lulus ujian tertulis asalkan mereka berusaha keras. Sementara itu, tes fisik sangat sulit. Tes ini terdiri dari tes ketahanan, tes gravitasi, tes stamina, tes toksisitas, tes cedera, tes sensorik, dan lain-lain. Setiap tes dibagi lagi menjadi beberapa tes yang lebih kecil, misalnya. Mau uji menghentikan perkataan Tan Zenman. Dia sudah mengerti bahwa ini adalah ujian berbagai kemampuan, sekarang setelah aku memiliki sedikit pemahaman, aku punya dua pilihan untukmu. 845. Apa saja dua pilihannya? Tan Zenman bertanya dengan tidak sabar. Pilihan pertama adalah aku akan membiarkanmu melewati tiga tantangan itu dalam waktu satu jam. Tidak, dalam waktu satu jam. Tentu saja, akan mudah bagi Anda untuk menggunakan apa yang saya ajarkan untuk mengikuti tes apapun. Sebelum mau uji sempat menyelesaikan ucapannya, Tan Zenman berkata dengan cemas, Kakak Mo, maksudmu selama kamu membantuku, aku pasti akan lulus ujian bintang tiga dalam waktu satu jam. Tidak hanya itu, saya bahkan akan bisa masuk ketiga besar dalam wawancara dan diterima oleh Federasi Navigasi Luar Angkasa. Itu benar, mau uji mengangguk, tidak hanya itu, bahkan jika kamu tidak ikut serta dalam ujian ini, kamu masih akan mampu melewati tantangan dan memasuki planet di Yuan. Meskipun mau uji tidak yakin mengenai perbedaan antara Federasi Navigasi Luar Angkasa dan Federasi Navigasi Luar Angkasa Bumi, dia tidak mau repot-repot bertanya. Kakak Mo, apakah kamu serius? Dari sepuluh ribu orang, hanya dua puluh hingga tiga puluh yang mampu lulus tantangan ini. Tan Zenman begitu bersemangat hingga suaranya mulai bergetar. Mau uji berkata dengan percaya diri, aku lebih serius daripada emas asli. Seratus delapan meridiannya telah terbuka. Meskipun lautan kesadarannya belum pulih, dia sudah menjadi eksistensi tertinggi di dunia abadi. Kalau dia menolong Tan Zenman, dan dia bahkan tidak dapat mengalahkan beberapa binatang buas, maka dia akan menjadi kaisar abadi yang palsu. Saya bersedia, saya akan memilih opsi ini. Tan Zenman tidak ragu untuk mengatakannya. Mau uji mendesah dalam hatinya, kau tidak akan mendengarkan pilihan keduaku. Meskipun temperamen Tan Zenman tidak buruk, dia tidak cocok menjadi muridnya. Jika orang lain lebih sabar, mereka setidaknya akan menunggunya selesai berbicara sebelum mengambil keputusan. Alasan mengapa dia tiba-tiba ingin mengangkat Tan Zenman sebagai muridnya adalah karena dia benar-benar membantunya. Jika bukan karena tebasan Tan Zenman, saluran penyebaran napasnya tidak akan aktif. Jika saluran penyebaran napasnya tidak dapat diaktifkan, meridian lainnya pun tidak dapat diaktifkan. Ada pun saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan roh yang lebih penting, keduanya juga tidak dapat diaktifkan. Kerusakan pada lautan kesadarannya bahkan lebih mengerikan. Bahkan teknik suci laut bintang dan pil alam Z tidak berguna pada tahap ini. Satu-satunya hal yang bisa diandalkannya adalah pemulihan saluran penyimpanan rohnya. Meskipun ini adalah proses yang sangat panjang, bagi Mouji, ini adalah tebasan yang menyelamatkan nyawa. Selain itu, Tan Zenman cukup baik hati. Dia mencoba menebasnya lebih dari 10 kali. Karena Mouji telah meninggalkan warisannya di planet Heavenly Crow, tentu saja ia bermaksud untuk meninggalkan sebagian warisannya di bumi. Ia tidak mungkin menemukan orang yang haus darah. Sian Z yang masih lumayan, tetapi Mouji bisa tahu dengan sekali pandang bahwa bakat Sian Z yang kurang. Di tempat seperti bumi di mana energi spiritual langka, akan sia-sia jika bakat seseorang tidak cukup baik. Dia tidak akan menggunakan solusi pembukaan saluran untuk membina murid secara perlahan, jadi dia hanya bisa memberikan Sian Z yang kekayaan. Wajah Tan Zenman sedikit memerah. Dia tahu bahwa dia terlalu gelisah, menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Dia bertanya dengan canggung, kakak Mo, aku ingin tahu apa metode kedua. Cara kedua adalah dengan berhenti pergi ke planet di Yuan dan menjadikan aku sebagai gurumu. Aku akan menggunakan waktu sebulan untuk mengajarimu. Setelah sebulan, prestasimu akan bergantung pada dirimu sendiri, kata Mouji dengan serius. Dia adalah seorang kaisar abadi. Bahkan di tempat seperti bumi di mana energi spiritual abadi sangat langka, sebulan sudah cukup bagi Tan Zenman untuk melangkah ke tahap Yuan dan memulai jalur kultivasi. Ah, Tan Zenman mengeluarkan suara, ah. Dia tidak tahu bagaimana cara menolak Mouji. Salah satunya adalah keinginannya untuk pergi ke planet di Yuan akan segera terpenuhi. Yang lainnya adalah belajar dari Mouji selama sebulan, dan dia harus menyerah untuk pergi ke planet di Yuan. Mouji hanya perlu melihat ekspresi Tan Zenman sekali untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Dia berkata dengan sedikit kekecewaan di dalam hatinya, kamu hanya punya satu kesempatan untuk memilih. Setelah pilihan ini, kamu tidak bisa mengubahnya lagi. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk berubah. Tan Zenman menggigit bibirnya, Saudaramu, saya memilih metode pertama. Setelah satu jam, saya akan memiliki kemampuan untuk lulus penilaian federasi. Baiklah, duduklah di hadapanku dengan punggungmu menghadapku. Mouji tidak membuang-buang kata lagi. Karena Tan Zenman sudah menentukan pilihannya, dia tidak perlu mengatakan apapun lagi. Jalan hidup setiap orang ditentukan oleh dirinya sendiri. Terlepas dari apakah jalan itu benar atau salah, mereka harus bertanggung jawab atas jalan yang mereka pilih. Bagi Tan Zenman, dia telah memilih jalan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Tidak dapat dikatakan bahwa dia telah memilih jalan yang salah. Iya, Tan Zenman duduk di depan Mouji dengan punggung menghadapnya. Suara lembut Mouji terdengar di telinganya, tutup matamu dan cobalah yang terbaik untuk rileks, termasuk tubuh dan pikiranmu. Tepat saat Tan Zenman hendak mengikuti instruksi Mouji, dia tiba-tiba merasakan gelombang udara hangat perlahan turun dari atas kepalanya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah memasuki sumber air panas. Pemandian air panas itu seolah terus-menerus membersihkan lumpur yang menempel di sekujur tubuhnya. Itu benar-benar lumpur. Pada saat ini, Tan Zenman bahkan bisa merasakan lumpur merembes keluar dari tubuhnya. Dia bahkan ingin membuka matanya untuk melihat. Namun, kelopak matanya terlalu berat, dia sama sekali tidak bisa membukanya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, otaknya tampaknya telah dicuci oleh air es, otaknya menjadi semakin jernih. Informasi yang tak terhitung jumlahnya memasuki otaknya. Seperangkat teknik tinju dan seperangkat teknik pedang juga terbentuk di otaknya, diikuti oleh seperangkat teknik tubuh yang sangat lincah. Tepat saat Tan Zenman berharap perasaan ini terus berlanjut, perasaan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tan Zenman tiba-tiba membuka matanya. Ia mendapati Mo Uji tengah menatapnya dengan tenang. Kakak Mo, aku. Tan Zenman hanya mengatakan setengah kalimat, tetapi dia sudah bisa merasakan perbedaannya. Seluruh tubuhnya tampak menjadi ringan dan lincah. Pikirannya begitu jernih sehingga dia menduga bahwa dia akan mampu menghafal artikel akademis yang mendalam tanpa melewatkan satu katapun. Meskipun dia belum pernah berlatih bela diri sebelumnya, dia memiliki rasa percaya diri yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak akan cukup kuat di hadapannya. Tan Zenman berdiri tanpa sadar. Dia dengan santai melancarkan pukulan berdasarkan pikirannya yang tiba-tiba. Kaca, meja teh di dalam kotak itu hancur berkeping-keping karena pukulannya. Mo Uji berkata, aku membantumu membersihkan sum-summu, membersihkan meridianmu, dan mengukir beberapa hal dalam kesadaranmu. Tentu saja, Anda masih perlu menjalani beberapa hari latihan. Setelah Anda benar-benar menyatu dengan tubuh Anda, Anda akan dapat berpartisipasi dalam penilaian. Ingatlah untuk melatih seni tinju Anda setiap hari. Meskipun seni tinju ini tidak dapat memberi Anda umur panjang, namun dapat membuat energi batin Anda terus meningkat. Tan Zenman bahkan lupa membalas perkataan Mo Uji. Dia merasa semua ini terlalu tidak realistis. Mengapa kedengarannya begitu tidak realistis? Namun, dia dapat merasakan dengan jelas perubahan pada tubuhnya. Itu tidak benar. Kakak Mo, aku ingat sepertinya ada banyak lumpur yang keluar dari tubuhku. Tan Zenman akhirnya mengingat apa yang terjadi pada tubuhnya belum lama ini. Mo Uji menunjuk bola lumpur seukuran telur di tempat sampah dan berkata, ini adalah kotoran yang keluar dari tubuhmu. Aku membantumu membuangnya. Hal ini hanyalah teknik pembersihan kotoran. Bagi Mo Uji, membersihkan sum-sum tulangnya adalah proyek terbesar. Tentu saja, dia tidak dapat membantu Tan Zenman meningkatkan kultivasinya tanpa batas. Dia hanya memiliki satu saluran penyimpanan roh. Sekarang, lautan kesadarannya masih membutuhkan saluran penyimpanan rohnya untuk pulih perlahan. Meskipun Pil Zinatur dapat mengisi kembali keinginan spiritualnya, dia tidak memiliki banyak Pil Zinatur yang tersisa. Sebelum lautan kesadarannya pulih sepenuhnya, dia tidak berani meramu Pil. Kami telah tiba di Kijou. Penumpang yang menuju Kijou, harap perhatikan. Kereta mengumumkan kedatangan stasiun. Mau Uji berdiri, kembalilah dan beradaptasilah selama beberapa hari. Setelah itu, besiaplah untuk berpartisipasi dalam penilaian. Aku ingin turun di sini. Kakak Mo, kamu tidak butuh aku menemanimu ke Jingyang. Tan Zenman bertanya dengan tergesa-gesa. Mau Uji menjawab, Ya, tiba-tiba aku punya cara untuk menemukan tempat itu. Aku tidak butuh bantuanmu. Sambil berbicara, Mau Uji membuka pintu kotak dan meninggalkan kereta bersama orang banyak. Baru ketika Mau Uji menghilang di antara kerumunan, Tan Zenman ingat bahwa ia masih memiliki banyak sekali pertanyaan untuk ditanyakan kepada Mau Uji. Saat dia buru-buru mengejarnya, Mau Uji sudah menghilang. Tan Zenman mempercepat langkahnya. Ia merasa telah melewatkan sesuatu. Yang tidak disangkanya adalah bahwa dengan satu langkah saja, dia benar-benar mampu melintasi jarak beberapa meter. Hal ini membuat Tan Zenman sangat takut sehingga dia buru-buru memperlambat lajunya. Dia tidak peduli dengan tatapan aneh di sekelilingnya saat dia bergegas keluar. Dia akhirnya mengerti arti dibalik kata-kata Mau Uji, dia membutuhkan beberapa hari untuk beradaptasi dengan kemampuan barunya. Sekarang saluran penyimpanan roh Mau Uji telah pulih, dia tentu tidak membutuhkan perusahaan Tan Zenman. Dia bisa langsung terbang ke Jingyang. Dengan saluran penyimpanan rohnya, tidak peduli seberapa besar gunung Jingshu, dia akan dapat menemukannya dengan sangat cepat. Mau Uji tidak asing dengan gunung Jingshu, dia pernah ke sana sebelumnya. Gunung Jingshu dekat dengan kota Jingyang dan dianggap sebagai gunung tertinggi di sekitarnya. Sebelumnya, saat Mau Uji ada di sini, gunung Jingshu tampak megah. Ditambah dengan sungai Jingyang, gunung Jingshu memberikan tambahan kesan keindahan dan keagungan. Meskipun gunung Jingshu dekat dengan sungai, gunung tersebut tidak dikembangkan menjadi kawasan wisata. Alasan utamanya adalah karena gunung Jingshu tidak memiliki karakteristik khusus selain ketinggiannya. Saat ini, saat Mau Uji mendarat di gunung Jingshu, gunung Jingshu yang tersisa hanyalah bebatuan gundul dan tanah kelabu. Tidak diketahui kapan sungai Jingyang di depan gunung Jingshu mengering. Dasar sungai dipenuhi dengan segala macam sampah. Mau Uji berdiri di puncak gunung Jingshu, terdiam cukup lama. Jika Wen Xiaoki tahu bahwa sungai Jingyang di kaki gunung Jingshu akan menjadi tempat pembuangan sampah, dia pasti tidak akan memilih tempat ini sebagai kuburannya. Sambil mendesah, kehendak spiritual Mau Uji dari saluran penyimpanan rohnya meresap ke bawah. Gunung Jingshu tidaklah kecil. Namun, dengan kultivasi Mau Uji, keinginan spiritualnya mampu menembus setiap sudut gunung Jingshu. Hanya dalam waktu 10 menit, Mau Uji mendarat di lereng tangannya, dia langsung meraih sebuah tombol dari tanah. Meskipun dia telah menjalani dua kehidupan, Mau Uji masih bisa merasakan bahwa ini adalah kancing bajunya saat di bumi. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Wen Xiaoki mendirikan batu nisannya. 846. Selain tombol ini, tidak ada yang lain. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mau Uji memindai sekelilingnya sekali lagi. Dalam waktu singkat, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tempat ini telah digali lebih dari satu kali, berulang-ulang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat sementara hasrat membunuh bergolak dalam hatinya. Kalau saja dia tahu siapa yang menggali di sini, dia tidak akan ragu untuk berubah menjadi abu, sekalipun itu adalah orang biasa yang lewat. Tidak apa-apa kalau dia terlahir kembali. Namun, mayat Wen Xiaoki pasti ada di sini. Sekarang tempat ini telah digali sedemikian rupa, di mana mayat Wen Xiaoki berada. Mau Uji butuh waktu lama untuk menenangkan diri, dan ia memutuskan untuk mencari tempat untuk memulihkan kultifasinya sebelum melakukan hal lainnya. Terlepas dari apakah mayat Wen Xiaoki ada di Gunung Jingshu, dia tetap akan mencari keluarga Wen Xiaoki. Satu jam kemudian, Mau Uji menjual beberapa liontin giok di toko giok. Setelah itu, dia menyewa rumah di kota Jingyang dan memulai kultifasinya yang tertutup untuk memulihkan lautan kesadarannya. Dia tidak tahu berapa lama kultifasi pintu tertutup ini akan berlangsung, jadi tidak ada cara baginya untuk tinggal di hotel. Kota Kisu adalah ibu kota provinsi Kainan, tetapi tidak terlalu terkenal di seluruh negeri. Dibandingkan dengan seluruh dunia, kota Kisu hanya bisa dianggap sebagai kota kecil. Orang bahkan belum pernah mendengarnya. Karena Federasi Navigasi Luar Angkasa sedang merekrut tiga siswa yang lulus ujian bintang tiga untuk pergi ke planet Diyuan, kota Kisu yang awalnya tidak mencolok tiba-tiba menjadi ramai. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong ke sini karena satu alasan, tiga tempat untuk memasuki planet Diyuan. Pengumuman Federasi Navigasi Luar Angkasa sangat jelas, hanya pelajar dari provinsi Kainan yang dapat mengambil bagian dalam wawancara. Akan tetapi, tidak perlu disebutkan pelajar dari provinsi Kainan, bahkan ada pelajar dari luar negeri. Sebelum wawancara Federasi Navigasi Luar Angkasa, yang tersibuk bukanlah Federasi Navigasi Luar Angkasa, tetapi berbagai universitas di provinsi Kainan. Banyak sekali siswa yang mencoba menggunakan koneksi mereka untuk pindah ke berbagai universitas di provinsi Kainan. Semua orang jelas bahwa dibandingkan dengan lulus tiga ujian untuk memasuki planet Diyuan, lulus wawancara Federasi Navigasi Luar Angkasa sebagai seorang siswa tidak hanya kurang berbahaya, tetapi juga lebih besar kemungkinannya untuk berhasil. Plaza Observatorium Kota Kisu tidak hanya menjadi salah satu plaza publik terbesar di kota Kisu, tempat ini juga menjadi lokasi ujian bintang di provinsi Kainan. Tidak lama setelah itu, wawancara Federasi Navigasi Luar Angkasa juga akan diadakan di alun-alun ini. Karena perusahaan Navigasi Luar Angkasa Federal akan merekrut tiga siswa dari provinsi Kainan, semakin banyak siswa yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian bintang tiga. Tan Zeman duduk dengan tenang di aula. Dia sudah mendaftar sejak lama, tetapi karena terlalu banyak orang, dia hanya bisa menunggu di sini. Meskipun Kelantan dianggap klan kecil, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan koneksi mereka di tempat seperti itu. Belum lagi mencari koneksi untuk seorang gadis dari Kelantan. Bahkan jika Kelantan memiliki beberapa koneksi, itu akan diserahkan kepada para lelaki dari Kelantan. Ada banyak siswa yang menunggu penilaian dan mereka semua mengobrol tentang isi penilaian bintang tiga. Mereka berdiskusi tentang peluang lulus ujian bintang tiga, dan berbagai trik untuk lulus ujian. Tan Zeman tidak ikut dalam percakapan ini. Dia bahkan tidak memberi tahu teman-teman sekelasnya tentang ujian bintang tiga ini dan datang sendiri. Setelah sebulan berlatih fusi, Tan Zeman menyadari betapa mengerikannya hal-hal yang diajarkan mau uji padanya. Tidak, bukan berarti hal itu diajarkan kepadanya, melainkan justru diberikan kepadanya. Hanya butuh waktu sebulan baginya untuk menyatukan semua hal ini. Kalau sebelumnya, dia pasti tidak akan percaya kalau dia bisa langsung melompati tembok setinggi 8 meter. Tidak perlu bicara tentang 8 meter, bahkan jika itu 4 hingga 5 meter, dia akan tetap menggunakan seluruh kekuatannya dan kedua tangan dan kakinya. Ini adalah hasil dari pelatihannya untuk ujian bintang tiga. Tetapi sekarang, dia hanya perlu menggunakan jari kakinya untuk mendorong dinding, dia bahkan tidak perlu menggunakan tangannya. Dia sangat yakin bahwa jika dia berlatih beberapa bulan lagi, tidak perlu berbicara tentang 8 meter. Dia bahkan bisa menyeberangi tempat yang lebih tinggi. Sedangkan untuk ujian bintang tiga, sama saja seperti yang dikatakan mau uji padanya, ujian itu tidak terlalu berarti. Dia hampir 100 persen yakin bahwa dia bisa lulus. Jika dikatakan bahwa ketika mau uji pergi, Tan Zen Man tidak menyadari apa yang telah hilang darinya. Namun sekarang, dia samar-samar dapat merasakan bahwa dia telah kehilangan harapan terbesar dalam hidupnya. Dibandingkan dengan yang lain, hasil panennya tak terbayangkan. Tan Zen Man tahu bahwa jika dia menjadi murid mau uji, keuntungannya tidak akan dianggap banyak. Dia sekarang yakin bahwa mau uji adalah keturunan dari seni bela diri tertentu, dan bukan hanya seni bela diri pertunjukan. Satu-satunya hal yang tidak dapat dia pahami adalah mengapa dia harus tetap di bumi untuk menjadi murid mau uji. Adik perempuan ini, apakah kamu juga di sini untuk mengikuti ujian bintang tiga? Seorang pemuda berotot berjalan ke sisi Tan Zen Man dan duduk, bertanya seolah-olah dia sangat mengenalnya. Iya, Tan Zen Man menjawab dengan acuh tak acuh. Pemuda berotot ini tidak mempermasalahkan sikap dingin Tan Zen Man. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya, perkenalkan diri saya. Saya Gong Swefeng dari klan Gong Ping Hai. Saya mahasiswa Universitas Penerbangan Hai Tong. Sekarang setelah aku pindah ke Universitas Sing Wu, aku juga di sini untuk berpartisipasi dalam ujian bintang tiga. Tan Zen Man tidak mengulurkan tangannya. Sebaliknya, dia menganggup dan berkata, Halo, saya Tan Zen Man. Saya juga dari Universitas Sing Wu. Jika sebulan yang lalu, dia pasti akan berdiri dan menyapa Gong Swefeng ketika dia mendengar bahwa dia berasal dari klan Gong. Dilihat dari sejarah klan, klan tannya bahkan tak bisa dianggap sebagai titik kecil di hadapan klan Gong. Saat ini, Tan Zen Man tengah memikirkan fakta bahwa seluruh klan Gong bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kakak Mou Ji yang misterius itu. Sayangnya, dia tidak tahu latar belakang Mou Ji. Sebenarnya, setengah bulan yang lalu, dia ingin mencari Sian Siang dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Namun, Sian Siang malah mengambil cuti dari sekolah. Dia bahkan tidak tahu ke mana dia pergi. Tan Zen Man menduga bahwa Sian Siang benar-benar mendengarkan kata-kata Mou Ji dan menyerah pada ide untuk pergi ke planet Diyuan. Sebaliknya, dia dengan sepenuh hati ingin membeli tanah. Bagaimanapun, semua orang kaya ingin pergi ke planet Diyuan. Hal yang paling tidak berharga di bumi adalah tanah. Ketika Gong Suifeng melihat bahwa Tan Zen Man masih berani mengabaikannya bahkan setelah dia mengungkapkan latar belakangnya, dia merasa sedikit marah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat saat dia hendak melanjutkan bicaranya, Siaran mengumumkan namanya. Setelah itu, dia mendengar nama Tan Zen Man. Dia dan Tan Zen Man sebenarnya berada di angkatan yang sama. Tan Zen Man menarik nafas dalam-dalam. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu masuk ujian bintang tiga. Dia yakin bahwa dia bisa lulus ujian bintang tiga sekarang. Namun, dia masih sedikit khawatir. Lagi pula, setiap siswa yang lulus ujian bintang tiga adalah makhluk luar biasa. Kalau saja mereka bukan yang terbaik di sekolah, mereka akan diasuh secara ketat oleh klan mereka. Setelah lulus ujian tiga bintang bumi, meskipun mereka tidak pergi ke planet Diyuan, status mereka di bumi jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Segmen pertama ujian tiga bintang bumi adalah ujian gravitasi. Ujian gravitasi berbeda dengan ujian daya tahan. Ujian daya tahan dibagi menjadi beberapa segmen yang lebih kecil seperti tahan dingin, tahan panas, tahan vakum, del. Hanya ada satu segmen dalam ujian gravitasi, yaitu melewati sembilan anak tangga gravitasi. Gravitasi pada sembilan anak tangga ini meningkat secara bertahap. Orang biasa yang belum pernah berlatih sebelumnya pasti tidak akan mampu melewati tes gravitasi jenis ini. Ketika mereka mencapai dua anak tangga terakhir, mereka bahkan tidak dapat mengangkat kaki mereka. Tulang kaki mereka juga sering remuk. Beberapa klan yang kaya dan banyak akal dapat membeli cairan penempat tubuh bermutu tinggi dari klan Xia. Menggunakan cairan ini untuk menempat tubuh mereka, mereka kemudian dapat lulus ujian gravitasi. Kebanyakan orang seperti Tan Zen Man, mereka hanya bisa mengandalkan bakat bawaan mereka untuk mengendalikan diri. Tan Zen Man yakin bahwa jika dia tidak bertemu mau uji, dia tidak akan pernah bisa lulus ujian gravitasi. Jika dia tidak bisa lulus ujian gravitasi, tidak perlu membicarakan ujian lainnya. Saat dia berdiri di sembilan anak tangga gravitasi, Tan Zen Man benar-benar menjadi tenang. Dia mengangkat kakinya dan melangkah di anak tangga pertama. Beban yang sebelumnya tak tertahankan itu ternyata tidak memengaruhinya sama sekali. Tanpa sadar dia melihat orang-orang yang terus-menerus jatuh dari tangga di ruang uji gravitasi. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih kepada mau uji. Meskipun ujian fisik ini tidak berbahaya seperti tantangan tiga ujian, cedera dan bahkan cedera serius sering terjadi. Langkah kedua, langkah ketiga. Dengan sangat mudah, Tan Zen Man melewati sembilan anak tangga dan dengan mudah lulus ujian gravitasi. Tepat saat Tan Zen Man lulus ujian gravitasi, pengumuman otomatis berbunyi, penguji Tan Zen Man telah lulus ujian gravitasi. Silakan lanjutkan ke ruang ujian berikutnya untuk ujian daya tahan. Di kantor perhitungan nilai, seorang pria dan seorang wanita sedang mengobrol. Tidak diketahui apa yang mereka bicarakan, tetapi mereka berdua semakin asyik mengobrol. Ketanyaannya, kantor perhitungan nilai hanya ada untuk memberikan saran untuk ujian semacam itu. Biasanya, selama peserta ujian menjalani tes fisik, tes tersebut akan diselesaikan secara otomatis oleh sistem. Skor juga diselesaikan secara otomatis oleh sistem, jadi tidak ada cara untuk mengubahnya. Meskipun mereka mendengar pengumuman bahwa Tan Zen Man telah lulus uji gravitasi, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, hanya sedikit peserta ujian yang lulus ujian gravitasi setiap hari. Namun, di layar besar di belakang mereka berdua, ada sederet kata, Tan Zen Man, nilai ujian gravitasi ujian bintang 3, 100. Lulus ujian gravitasi adalah satu hal, tetapi mendapat nilai 100 adalah hal lain. Dikabarkan bahwa sejak ditetapkannya ujian bintang 3, tidak lebih dari 10 peserta ujian di seluruh dunia yang berhasil memperoleh skor penuh 100. Pakar nomor 1 planet di Yuan, Sili, telah memperoleh 100 poin dalam ujian bintang 3. Kalau mereka berdua melihat 100 poin ini, mereka mungkin akan sangat terkejut dan segera melaporkannya ke atasan mereka. Ini adalah pertama kalinya Tan Zen Man memasuki ruang ujian daya tahan. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam beberapa ujian fisik ujian bintang 3, dia selalu tersingkir di babak pertama. Saat memasuki ruangan, Tan Zen Man melihat bola api berwarna oranya. Di depan bola api ini, ada sederet kata-kata, Masuki api. Suhu api ini tidak akan terlalu tinggi. Selain itu, jika peserta ujian pingsan atau terjadi sesuatu pada tubuhnya, apinya akan segera padam. Seseorang akan datang dan menyelamatkannya. Saat Tan Zen Man memasuki api, dia hanya merasakan sedikit panas. 10 menit kemudian, dia melewati api dan memasuki kolam es. 847 Saat Tan Zen Man berjalan keluar dari gedung ujian bintang 3, dia tiba-tiba merasa sedikit tersesat. Sebulan yang lalu, lulus ujian bintang 3 adalah impian seumur hidupnya. Tetapi sekarang, setelah lulus ujian bintang 3, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan tujuannya. Dia mendengar bahwa orang yang membutuhkan waktu tersingkat untuk lulus ujian bintang 3 adalah Senior Sili. Dia juga membutuhkan waktu satu hari. Ini karena setiap orang diizinkan beristirahat setelah setiap ujian, dan dia bahkan tidak menggunakan waktu 2 jam. Terlebih lagi, ada beberapa ujian yang membutuhkan waktu tertentu. Kalau tidak, dia akan menggunakan waktu yang lebih sedikit lagi. Pada saat ini, tidak lagi penting baginya untuk berpartisipasi dalam seleksi Federasi Navigasi Luar Angkasa. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah melewati tantangan dan memasuki planet di Yuan kapan saja. Tidak perlu baginya berjuang untuk ketiga posisi ini. Tan Zen Man menundukkan kepalanya dan melihat jam tangan dengan bintang di pergelangan tangannya. Sebelumnya, hanya ada 2 bintang di jam tangan itu. Setelah dia lulus ujian bintang 3, ada bintang tambahan. Jam tangan ini adalah simbol statusnya. Di masa depan, bahkan jika dia tidak pergi ke planet di Yuan, dia akan tetap menjadi sosok yang dihormati dimanapun dia pergi hanya dengan lulus ujian bintang 3 Federasi Navigasi Luar Angkasa. Selain itu, 3 bintang pada jam tangannya berwarna emas. Hanya siswa yang lulus ujian 3 bintang dengan nilai sempurna yang akan mendapatkan bintang emas. Menurut pemahaman Tan Zen Man, Senior Sili adalah satu-satunya yang memperoleh 3 bintang emas. Senior Sili, bibir Tan Zen Man melengkung membentuk senyum mencela diri sendiri. Di dalam hatinya, seniornya dulu mungkin bahkan tidak akan mampu menahan tamparan dari Mouji. Tan Zen Man merasa menyesal. Dia telah membuat pilihan yang salah saat itu. Melihat ke arah alun-alun yang ramai, Tan Zen Man tiba-tiba mengepalkan tangannya. Dia memutuskan untuk menyerah dalam persaingan memperebutkan 3 tempat di Federasi Navigasi Luar Angkasa. Dengan kekuatannya, dia bisa memasuki planet di Yuan kapan saja. Mungkin hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan kakak Mouji. Meskipun dia tahu bahwa Mouji mengatakan kepadanya bahwa dia hanya mempunyai satu kesempatan, dia tetap ingin mencoba peruntungannya. Di kantor penilaian ujian bintang 3, percakapan antara pria dan wanita itu akhirnya berakhir. Ketika wanita itu berdiri, matanya tiba-tiba membelalak saat dia menatap layar di belakang pria itu. Wan Fei, kamu baik-baik saja. Pria itu terkejut dengan tatapan wanita itu saat dia buru-buru berdiri dan bertanya. Wanita bernama Wan Fei itu menunjuk ke layar di belakang pria itu dan tergagap, Jusangki, kamu, kamu, lihat. Jusangki tiba-tiba berbalik dan mulutnya juga terbuka lebar. Setelah beberapa saat, dia tergagap, nilai penuh untuk semua tes fisik ujian bintang 3, 3 bintang emas, 1 jam 49 menit, ini, ini. Cepat dan laporkan pada atasan. Orang itu pasti sudah pergi sekarang. Kita sudah selesai. Wan Fei bereaksi dan berteriak dengan suara gemetar. Ya, ya, Jusangki segera meraih mikrofon dan menekan tombol merah. Antartika Setelah memasuki era navigasi luar angkasa, tempat ini awalnya menjadi markas besar Federasi Navigasi Luar Angkasa di bumi. Setelah menemukan planet di Yuan dan memulai pembangunannya, Federasi Navigasi Luar Angkasa memindahkan kantor pusat mereka ke planet di Yuan. Ia menjadi cabang Federasi Navigasi Luar Angkasa yang terbesar di bumi. Pada saat ini, di ruang konferensi Pusat Navigasi Luar Angkasa Federasi Antartika, hampir 100 orang sedang duduk Topik utama pertemuan itu adalah bahwa Federasi Navigasi Luar Angkasa akan merekrut 200 siswa jenius dari bumi untuk dibesarkan di planet di Yuan. Orang yang memimpin pertemuan ini adalah Kepala Diakon Federasi Navigasi Luar Angkasa, Kasanuo. Diakon Kasanuo, situasi di planet di Yuan semakin serius. Saya yakin merekrut 200 orang dari seluruh dunia hanyalah setetes air di lautan. Orang yang berbicara adalah orang Jerman. Ia juga merupakan anggota Komite Federasi Navigasi Luar Angkasa. Namanya Wolf. Status Tiongkok di Federasi Navigasi Luar Angkasa semakin tinggi. Bahkan diakon bintang saat ini, Yu Yu Yu, adalah orang Tiongkok. Meskipun bahasa Mandarin belum menggantikan bahasa Inggris, bahasa Mandarin sudah menjadi salah satu dari dua bahasa resmi. Setelah Wolf selesai berbicara, anggota Komite lainnya berdiri. Diakon Kasanuo, saya setuju bahwa kata-kata anggota Komite Wolf sangat masuk akal. Biaya untuk pergi dari bumi ke planet di Yuan memang sangat mahal. Namun, saya percaya bahwa pembinaan bakat adalah hal terpenting pada tahap ini. 200 orang ke planet di Yuan memang terlalu sedikit. Bersamaan dengan perkataan kedua orang itu, beberapa orang lagi bangkit untuk mengemukakan pendapat yang sama. Pada dasarnya, mereka semua merasa bahwa 200 orang terlalu sedikit dan mereka harus mengirim lebih banyak orang ke planet di Yuan. Kasanuo tinggi dan kurus dengan kantung mata yang tebal. Ketika orang lain mengemukakan pendapat yang berlawanan, dia tidak menyelah. Sebaliknya, dia menunggu semua orang selesai berbicara sebelum perlahan berkata, dengan sumber daya planet di Yuan dan kemampuan kita saat ini, kita hanya dapat membina 200 orang. Itu sudah batas kita. Bahkan seorang ahli seperti Sili tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya di planet di Yuan. Merekrut lebih banyak orang tanpa bakat hanya akan mengirim mereka menuju kematian. Bahkan dari 200 orang itu, akan menjadi suatu keajaiban jika hanya 20 orang yang tersisa setelah 1 tahun. Ada beberapa hal yang bahkan beberapa anggota komite yang hadir di sini mungkin tidak memahaminya dengan jelas, tetapi dia, Kasanuo, sangat jelas tentang hal itu. Ketika planet di Yuan pertama kali ditemukan, bumi menggunakan teknologi canggihnya untuk menempati sebidang tanah yang luas. Udara di planet di Yuan segar dan kaya akan mineral. Hal ini menyebabkan semua orang kaya dan berkuasa di dunia menuju ke planet di Yuan. Seiring meluasnya wilayah, semakin banyak orang menuju planet di Yuan, dan berbagai masalah pun muncul. Pertama-tama, binatang buas di planet di Yuan dipancing keluar dan mereka mulai melahap manusia yang menuju ke planet di Yuan. Binatang-binatang ini memiliki kemampuan pemulihan dan ketahanan yang luar biasa. Senjata dengan diameter yang lebih kecil tidak terlalu menjadi ancaman bagi binatang-binatang ini. Hanya senjata api yang sangat kuat yang dapat membunuh mereka. Di sisi lain, senjata yang kuat biasanya sangat merepotkan dan tidak dapat dibawa oleh satu orang saja. Sedangkan untuk kereta perang, mereka tidak akan bisa menampilkan potensinya secara penuh di planet di Yuan yang berhutan. Begitu mereka mendekat, akan ada binatang buas yang 10 kali lebih besar dari gajah. Binatang buas ini dapat menghancurkan banyak kereta perang hanya dengan sekali hentakan. Kemudian, saat mereka bertarung dengan binatang buas ini, semua orang menyadari bahwa senjata dingin lebih efektif melawan binatang buas ini. Semakin tinggi kualitas senjata dingin, semakin besar kerusakan yang akan ditimbulkannya pada binatang buas. Di sisi lain, binatang buas yang terluka oleh senjata dingin akan pulih dengan sangat lambat. Baru-baru ini beberapa ilmuwan menemukan bahwa binatang buas di sini tampaknya tidak takut api. Beberapa komponen bubuk mesiu bahkan dapat digunakan sebagai nutrisi bagi binatang buas ini. Beberapa binatang bahkan dapat menyerap energi dari peluru yang ditembakkan ke tubuh mereka, mengubahnya menjadi energi mereka sendiri. Karena para ilmuwan di bumi tidak bersentuhan dengan penempaan fisik, mereka tidak mengerti mengapa binatang ini dapat menyerap energi dari peluru. Kalau saja seekor binatang tidak mati setelah tertembak peluru, maka binatang itu akan menjadi lebih kuat lagi di lain waktu. Adapun efek samping dari peluru, binatang ini tidak memiliki kecerdasan, jadi mereka akan bertarung sampai mati. Binatang yang ditembak mati dengan peluru dianggap kelas yang lebih rendah. Ini juga menjadi alasan mengapa penilaian federasi tidak terlalu menekankan pada keahlian menembak. Planet Diyuan awalnya adalah planet yang ingin ditinggali manusia di bumi. Tentu saja, mereka tidak akan berani menggunakan senjata nuklir di sini. Jika senjata nuklir digunakan secara berlebihan, maka tidak akan ada banyak perbedaan apakah planet Diyuan diduduki atau tidak. Selain semua ini, planet Diyuan punya rahasia lain. Artinya, daging dan hati binatang buas planet Diyuan mengandung energi yang padat dan misterius. Mengonsumsi lebih banyak daging ini akan secara langsung meningkatkan kekuatan dan ketahanan manusia. Prasyaratnya adalah binatang buas ini dibunuh dengan senjata dingin. Saat mereka terbunuh oleh senjata panas, kualitas daging binatang buas ini akan berubah. Meskipun masih ada beberapa efek, kualitasnya tidak akan sepersepuluh dari kualitas daging mereka yang terbunuh oleh senjata dingin. Semakin banyak binatang buas yang dibunuh di planet Diyuan, semakin banyak pula manusia yang ada. Banyak orang kaya yang menuju planet Diyuan mulai menyesali keputusan mereka. Namun, pembatasan federasi navigasi luar angkasa sangat ketat, dan tidak seorang pun boleh panik. Setelah Kasanuo selesai berbicara, ruang konferensi menjadi sunyi. Meskipun federasi sangat tertutup, semua orang di sini adalah anggota penting federasi. Bahkan di bumi, mereka samar-samar dapat menebak bahwa situasi di planet Diyuan tidak baik. Wolf menghela nafas, dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu sedikit lebih banyak. Tepat pada saat ini, seorang operator buru-buru berjalan ke sisi Kasano dan berbisik, panggilan darurat. Cepat dan hubungkan. Ketika Kasanuo mendengar panggilan darurat, jantungnya berdebar kencang. Ia teringat pada garis pertahanan manusia di planet Diyuan. Planet Diyuan ditemukan oleh manusia dengan susah payah. Hampir setengah dari ilmuwan hebat dan berbagai bakat berada di planet Diyuan. Karena terlalu banyak binatang buas yang kuat, garis pertahanan manusia harus dibangun dengan biaya yang sangat besar. Jika garis pertahanan dirobek oleh binatang buas, maka manusia di planet Diyuan bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk kembali ke bumi. Panggilan itu tersambung. Ketika Kasanuo mendengar bahwa itu bukan tentang planet Diyuan, dia langsung menghela napas lega. Setelah itu, dia menjadi marah. Ini adalah pertemuan penting, tetapi panggilan darurat seperti itu malah dilakukan. Sebelum Kasanuo bisa marah, dia berteriak kegirangan, kamu mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari dua jam, seseorang memperoleh nilai penuh dalam ujian fisik bintang tiga. Bagus, bagus, segera temukan orang ini. Aku akan segera datang ke kota Kisu. Saat Kasanuo meletakkan telepon, dia masih sangat bersemangat. Pilar planet Diyuan, ahli nomor satu, Si Li, pernah berkata sebelumnya bahwa satu-satunya cara untuk menekan semua binatang buas di planet Diyuan adalah dengan menemukan banyak ahli, atau bahkan ahli absolut untuk menekan semua binatang buas. Itulah sebabnya mengapa Tiongkok memiliki status yang tinggi. Banyak pakar yang berasal dari Tiongkok. Demikian pula, inilah alasan Federasi Navigasi Luar Angkasa merekrut siswa berbakat untuk memasuki planet Diyuan. Tujuannya adalah untuk mendidik para ahli. Apa? Pada saat yang sama, Si Ayu juga tiba-tiba berdiri. matanya merah saat dia menatap pria parubaya yang berdiri di depannya. Dia bertanya kata demi kata, maksudmu seseorang lulus ujian bintang tiga federasi dengan nilai penuh? Dan itu dalam waktu dua jam. Ya, itu benar sekali. Berdasarkan apa yang aku ketahui, Kasanwo dari Federasi Navigasi Luar Angkasa sudah bergegas menuju kota Kisu. Si Ayu mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata tanpa ragu, seluruh kekuatan klan Sia telah dikerahkan. Kita harus membawa orang ini pergi sebelum Kasanwo dalam waktu sesingkat mungkin. 848 Mouji menghela nafas dalam-dalam. Selama sebulan terakhir, ia telah dengan hati-hati memelihara lautan kesadarannya dengan saluran penyimpanan rohnya dan terus-menerus menggunakan pil si natur untuk pemulihan. Sekarang, retakan besar di lautan kesadarannya akhirnya mulai pulih. Ini karena pedang itu telah membelah danau ungu di lautan kesadaran Mouji. Pada saat ini, tidak hanya tidak ada lagi energi ungu yang tersisa di danau ungu itu, tetapi juga kering dan retak. Mouji tidak khawatir. Semuanya sulit pada awalnya. Selama ada permulaan, sisanya akan mudah. Begitu lautan kesadarannya diperbaiki, danau ungu itu pasti akan mengeras. Benar saja, seperti yang diharapkan Mouji. Begitu lautan kesadarannya mulai pulih, kecepatan pemulihannya akan semakin cepat. Menjelang akhir, bukan hanya saluran penyimpanan rohnya saja yang berubah, bahkan teknik suci laut bintang dan pil alam si pun ikut beraksi. Beberapa hari berlalu, rasa sakit di lautan kesadaran Mouji tiba-tiba menghilang. Ia merasa seolah-olah benih baru telah tumbuh. Perasaan baru mengalir deras ke dalam hatinya. Mouji berdiri dengan terkejut. Lautan kesadarannya ternyata telah membentuk domen dunia yang samar. Alasan mengapa lautan kesadaran dapat dengan mudah diserbu oleh para ahli adalah karena lautan kesadaran hanya merupakan kondensasi dari kemauan spiritual dan spiritualitas dao seorang kultifator. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit untuk menyerbu lautan kesadaran. Namun, jika lawan jauh lebih kuat dari Anda, maka lautan kesadaran akan menjadi tempat yang mudah untuk diserang. Namun, berbeda halnya ketika domen dunia terbentuk. Jiwa ahli manapun yang ingin menyerbu lautan kesadaran harus melewati domen dunia. Tidak peduli seberapa kuat jiwa atau roh primordial, itu hanyalah bentuk kekuatan kemauan. Selain beberapa domen dunia khusus, domen dunia dengan pertahanan tidak mungkin diserang. Dengan kata lain, selama wilayah dunia lautan kesadarannya benar-benar padat, tak seorang pun akan mampu merasukinya. Kecuali dia sedang merayu kematian dan membiarkan roh primordial lain memasuki lautan kesadarannya. Selama dia tidak bodoh, Mouji pasti tidak akan membiarkan roh primordial lain memasuki lautan kesadarannya. Setelah terbentuknya domen dunia lautan kesadaran, lautan kesadarannya berangsur-angsur pulih. Danau ungu di lautan kesadarannya juga mulai mengembun. Segala sesuatu di lautan kesadarannya menjadi jelas. Sebelumnya, lautan kesadaran Mouji telah jauh melampaui kaisar abadi. Pada saat ini, Mouji menemukan bahwa lautan kesadarannya menjadi beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Seiring terbentuknya domen dunia lautan kesadaran, lautan kesadarannya juga menjadi semakin kokoh. Tak lama kemudian, Mouji melihat sebuah jimat besar di sudut lautan kesadarannya. Pedang kunwu membentuk riak-riaki dao pedang yang menekan jimat itu. Mouji sangat familiar dengan jimat itu, itu adalah jimat sage dao milik ras jimat. Memang, pedang kunwu menekan jimat dao sage. Sekarang setelah jimat dao sage berada di lautan kesadarannya, dia bisa melupakan rencana untuk pergi. Mouji tidak ragu-ragu untuk memadatkan puluhan rune bendera arai. Setelah mengunci jimat sage dao, dia langsung menyeretnya ke dunia abadi miliknya. Di dunia kekal, tidak peduli seberapa kuat jimat sage dao, ia tidak akan bisa lepas. Dunia abadi adalah wilayah kekuasaannya. Saat dia bebas, dia pasti akan memurnikan jimat dao sage ini. Jimat sage dao ini dipertukarkan dengan fusiuhan menggunakan nyawanya. Bahkan jika ras jimat memintanya di masa depan, dia tidak akan menyerahkannya. Jimat sage dao tersapu ke dunia abadi dan ditekan oleh Mouji. Pedang kunwu mengeluarkan dengungan ringan dan mendarat di tangan Mouji. Terima kasih. Kamu menyelamatkanku kali ini dan bahkan membantuku menekan jimat sage dao. Hancurnya lautan kesadaranku bukanlah salahmu. Itu terutama karena aku tidak cukup kuat. Mouji berkata dengan gembira sambil memegang pedang kunwu. Dia tahu bahwa meskipun pedang kunwu ini tidak memiliki roh perlengkapan, ia pasti memiliki semacam kesadaran. Dia baru menyempurnakan lapisan pertama batasan pada pedang kunwu, tetapi fakta bahwa pedang kunwu sangat membantunya, berarti pedang itu bertekad untuk mengikutinya. Awalnya, Mouji tidak mempelajari ilmu pedang dan berniat memberikan pedang kunwu kepada orang lain. Namun, sekarang, dia sudah menyerah. Setelah menyimpan pedang kunwu, Mouji mulai menyelidiki mengapa tiba-tiba ada domen dunia tambahan di lautan kesadarannya. Hanya dalam beberapa saat, Mouji mencapai pemahaman. Itu terkait dengan saluran dunianya. Kembali ketika dia memadatkan dunia abadinya, saluran dunianya masih memiliki 108 jalur sirkulasi kecil untuk melengkapinya. Namun, tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan dan memperkuat dunia abadinya dan membimbing pertumbuhannya. Selama jalur sirkulasi, saluran dunianya sebenarnya menyatukan sebagian oradao ke dalam lautan kesadarannya. Dari apa yang terlihat, setelah lautan kesadarannya hancur, saluran dunianya juga mulai meningkatkan kemampuan pertahanan lautan kesadarannya, membentuk domen dunia. Memang, tanpa kehancuran, tidak akan ada pembangunan. Jika bukan karena fakta bahwa lautan kesadarannya tiba-tiba terbelak oleh pedang kunwu, saluran dunianya mungkin untuk membentuk domen dunia. Mauji tahu bahwa ketika tingkat kultifasinya naik ke tingkat tertentu dan pemahamannya terhadap dao langit dan bumi mencapai tingkat tertentu, dia juga akan mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal ini. Akan tetapi, melakukan hal itu dulu dan melakukannya sekarang mempunyai arti yang sangat berbeda. Sekarang karena tingkat kultifasinya masih lemah, melakukan hal-hal ini sama saja dengan mengiriminya arang di cuaca bersalju. Di masa depan, jika tingkat kultifasinya meningkat, hal itu akan menjadi puncaknya. Pada saat ini, Mauji bahkan tidak perlu menyendiri. Dengan beredarnya teknik suci laut bintang, saluran penyimpanan roh dan saluran dunianya akan terus memperbaiki lautan kesadarannya. Sudah waktunya untuk mencari keluarga Xiaoki. Setelah itu, dia akan pergi ke klan Xia untuk mencari Xia Ruoyin. Bahkan jika Xia Ruoyin meninggal, dia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ketika dia pergi, dia akan membantu bumi memulihkan lingkungannya. Kemudian, dia akan membangun susunan abadi kelas 9 untuk melindungi bumi sebelum meninggalkan tempat ini. Ada pun planet di Yuan, Mauji tidak tertarik pergi ke sana. Kota Changluo, tempat kelahiran Mauji. Disanalah ia bertemu Wen Xiaoki. Namun, Mauji tidak berniat mengunjungi klan Mo. Dia tidak punya perasaan apapun terhadap klan Mo. Kala itu, klan Mo bukanlah klan kecil. Mereka memperoleh kekayaan utamanya dari memancing. Mo Fan adalah salah satu anggota utama tim penangkap ikan klan Mo. Konon, ia pernah memancing harta karun senilai 1,1 miliar dolar untuk klan Mo. Namun, Mo Fan yang begitu banyak berjasa bagi klan Mo hanya bisa hidup dengan gaji pas-pasan setiap bulannya. Terlebih lagi, penampilan Mo Fan biasa saja, dan dia tidak bisa bicara dengan jelas. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menemukan seorang istri. Mauji dijemput oleh Mo Fan dari luar. Keduanya bisa dikatakan saling bergantung. Akhirnya, selama salah satu perjalanan memancing, Mo Fan tidak pernah kembali. Ini berarti Mauji tidak punya siapa-siapa yang peduli padanya. Saat itu, dia baru berusia 11 tahun. Mauji tumbuh sedikit lebih awal. Meskipun usianya baru 11 tahun, ia sudah bisa hidup mandiri. Warisan yang ditinggalkan Mo Fan sudah cukup baginya untuk menyelesaikan kuliahnya. Setelah Mauji lulus, dia bahkan pergi mencari wilayah laut tempat Mo Fan menghilang. Tentu saja, dia tidak menemukan apapun. Kemudian, Mo Hu Ji menyelidikinya. Alasan mengapa klan Mo memperlakukan Mo Fan sebagai alat pemancing manusia adalah karena Mo Fan adalah kerabat dekat. Terlebih lagi, Mo Fan terlalu sederhana dan jujur. Jika orang lain berhasil mendapatkan harta karun senilai lebih dari 1 miliar dolar, mereka setidaknya akan mendapatkan beberapa juta dolar. Namun, Mo Fan hanya menerima beberapa ribu dolar sebagai hadiah. Mo Hu Ji bertemu Wen Xiaoki saat ia masih bersekolah di SMA Changluo. Saat itu, ia dan Wen Xiaoki berada di kelas yang sama. Keluarga Wen Xiaoki bahkan lebih buruk keadaannya daripada keluarga Mo Hu Ji. Setelah Mo Hu Ji dan Wen Xiaoki saling mengenal, dia tidak hanya membantu Wen Xiaoki belajar, dia bahkan menggunakan uang tambahan itu untuk membiayainya. Meski sudah puluhan tahun berlalu, SMA Changluo masih ada. Namun, sekolah itu tampak lebih kumuh dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang hilang adalah sosok yang familiar itu. Mo Hu Ji berdiri di pintu masuk SMA Changluo. Melihat para siswa berseragam sekolah masuk dan keluar, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dulu, dia dan Wen Xiaoki pulang bersama sepulang sekolah. Keesokan paginya, mereka akan bertemu lagi di waktu yang sama di tempat yang sama. Kemudian, dia dan Wen Xiaoki diterima di Universitas Jinnan, yang sekarang menjadi Jingyang Star Cho Lege. Di Jingyang Star Cho Lege itulah Xia Ruoyin menghalangi jalan Wen Xiaoki. Mengapa dia tidak berakhir dengan Wen Xiaoki? Mengapa dia berakhir dengan Xia Ruoyin? Mo Hu Ji tiba-tiba teringat pada seorang gadis bernama Yue Lingshan dalam sebuah novel. Pada akhirnya, dia tidak memilih kakak laki-lakinya yang setiap hari bersamanya, tetapi memilih seseorang yang ingin membunuhnya. Mungkinkah karena mereka terlalu akrab satu sama lain, mereka tidak dapat jatuh cinta? Mata Mo Hu Ji kembali memerah. Dia tahu bahwa ini bukan masalahnya. Itu karena dia tidak tahu bagaimana cara mencintai. Yang lebih penting, dia pernah tidur dengan gadis bernama Xia Ruoyin. Kalau saja Mo Hu Ji yang dulu masih ada, dia pasti akan mengira kalau dia mabuk dan memaksakan diri pada Xia Ruoyin. Namun sekarang, Mo Hu Ji tahu bahwa itu bukan karena dia mabuk. Dia sudah mandiri dan dewasa sejak dia masih muda. Setelah bersama Wen Xiaoki selama bertahun-tahun, mereka sangat akrab, dan mereka tidak melakukan hal yang berlebihan. Bagaimana dia bisa tidur dengan Xia Ruoyin dalam waktu kurang dari setengah tahun kuliah? Apapun alasannya, dia telah tidur dengan Xia Ruoyin, dan dia tidak bisa meninggalkannya. Sejak saat itu, dia secara bertahap menjauhkan diri dari Wen Xiaoki. Dia sengaja menjauhkan diri dari Wen Xiaoki, tetapi Wen Xiaoki tidak mengeluh. Dia terus pergi ke tempatnya, merapikan kamarnya, dan melakukan apapun yang dia bisa untuknya. Asal Wen Xiaoki tahu, dia akan melakukannya secara diam-diam untuknya. Saat itu, Mo Hu Ji memperlakukan dirinya sendiri seperti burung unta, mengubur kepalanya di pasir, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk meneliti solusi pengobatan. Tetapi sekarang, dia mengerti bahwa Xia Ruoyin mengikutinya karena pemahaman dan bakatnya dalam bidang kedokteran. Kalau bukan karena dia telah menerbitkan beberapa makalah di sekolah menengah yang memengaruhi seluruh dunia, kalau bukan karena dia telah meneliti solusi medis yang dapat memperkuatki darah, kalau bukan karena dia telah menerima undangan dari lembaga penelitian medis top dunia bahkan sebelum dia masuk universitas. Tanpa semua ini, bagaimana Xia Ruoyin bisa mengenalinya? Bagaimana bisa Xia Ruoyin menggunakan obat-obatan untuk menipu Mouji agar mau tidur dengannya? Xia Ruoyin berani melakukannya, dan bahkan tahu karakternya. Dia tahu bahwa selama dia tidur dengannya, dia tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya. Wanita yang licik sekali. Mouji menarik napas dalam-dalam. Nama belakangmu Mo. Suara yang agak serak terdengar di samping Mouji. Mouji mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita yang bahkan belum berusia 30 tahun berdiri di depannya. Yang mengejutkan Mouji adalah wanita ini benar-benar mirip dengannya. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan hubungan antara garis keturunan mereka. 849. Saat memikirkan garis keturunan, Mouji tidak bisa lagi tetap tenang. Setelah kelahirannya kembali, penampilannya sudah mirip. Setelah berkultivasi, penampilannya lahir dari hatinya, dan penampilannya saat ini hampir sama dengan penampilannya sebelumnya. Wanita ini dapat mengenalinya, dan bahkan memiliki hubungan darah dengannya. Mungkinkah dia kerabatnya? Itu tidak mungkin. Bahkan jika dia adalah kerabatnya, tidak mungkin baginya untuk merasakan hubungan darah yang begitu kuat. Paling banter itu hanya koneksi yang samar-samar. Mouji tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Dia pernah melakukannya dengan Siarwoyin sebelumnya, mungkinkah? Saat memikirkan hal ini, tangan Mouji mulai gemetar. Jika wanita ini adalah keturunan Siarwoyin, bagaimana dia akan menghadapinya? Bolehkah aku bertanya apakah nama keluargamu adalah Mo? Wanita itu melihat reaksi aneh Mouji, dan bertanya lagi. Mouji bereaksi. Dia tidak mungkin keturunan Siarwoyin, karena dengan kepribadian Siarwoyin, dia pasti tidak akan menyembunyikannya. Sebaliknya, dia akan mengatakan yang sebenarnya, dan membuatnya semakin berbakti padanya. Apalagi Siarwoyin hampir setiap hari bersamanya, dan setiap kali dia minum teh, teh di sampingnya selalu hangat. Ini karena saat dia tenggelam dalam penelitiannya, Siarwoyin selalu ada di sisinya untuk melayaninya. Jika Siarwoyin hamil, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Mouji menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Benar sekali, nama keluargaku adalah Mo. Kulihat kamu sedikit mirip denganku, siapa orang tuamu? Tepat saat wanita itu hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menarik Mouji menjauh, Ayo pergi dulu, kita bicara nanti. King Che, siapa dia? Meskipun wanita itu menarik Mouji terlebih dahulu, seorang pria jangkung masih menghalangi jalan mereka. Wanita bernama King Che itu mendengus, dia sepupuku. Aku ada urusan sekarang, minggirlah. Pria itu melirik Mouji, tetapi tidak membantah kata-kata King Che. Bagaimanapun, Mouji terlihat sangat mirip dengan wanita bernama King Che ini. King Che, hanya tinggal beberapa hari lagi. Apakah kamu belum memikirkannya? Pria itu bertanya lagi. King Che menggigit bibirnya dan berkata, Besok, aku akan memberimu jawaban besok. Baiklah, aku akan datang ke sekolah besok untuk menemuimu. Jangan lupa apa yang kau katakan. Setelah itu, pria itu melirik Mouji dengan dingin, lalu berbalik untuk pergi. Mouji tidak mengatakan sepatah kata pun. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu apa hubungan King Che ini dengannya. Namun, dia tidak percaya bahwa pria itu menghentikan King Che karena dia menyukainya. Penampilan King Che dapat dikatakan halus dengan fitur-fitur yang biasa saja, namun dia bukanlah wanita yang sangat cantik. Pria jangkung itu sangat tampan. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya memancarkan aura kekayaan. Di sisi lain, King Che berasal dari keluarga biasa. Bahkan pakaiannya pun agak tua. Seperti dugaan Mouji, tempat tinggal King Che tidaklah bagus. Di lantai dasar lingkungan yang agak kumu, luas total ruangan kurang dari 30 meter persegi. Selain tumpukan buku, hanya ada beberapa lemari pakaian tua. Setelah memasuki ruangan, King Che menuangkan secangkir air untuk Mouji, duduk di hadapannya dan bertanya, apakah kakekmu Mouji? Ketika Mouji mendengar pihak lain bertanya apakah kakeknya adalah Mouji, dia tahu bahwa King Che memang ada hubungannya dengan dia. Itu pasti bukan cabang yang ditinggalkan oleh paman atau bibinya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu nama Mouji. Rasa kasihan membuncah di hati Mouji. Satu-satunya wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya adalah Siar Woyin. Karena pihak lain bertanya apakah kakeknya adalah Mouji, maka King Che pastilah keturunan Siar Woyin. Ini berarti bahwa Siar Woyin benar-benar melahirkan di belakangnya. Dia tidak akan pernah memaafkan Siar Woyin, tapi anak itu tidak bersalah. Namaku Mou King Che, dan kakekku juga Mouji. King Che menghela napas lega saat melihat belas kasihan di mata Mouji. Mouji berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya sebelum bertanya, siapa nama orang tuamu? Dan siapa nama nenekmu? Karena Mou King Che mengatakan bahwa kakeknya adalah Mouji, maka dia pastilah keturunannya. Begitulah perubahan kehidupan. Sekarang, dia tampak lebih mudah dari Mou King Che, tetapi dia adalah kakeknya. Mou King Che menjawab dengan santai, ayahku adalah Mo Si, dan ibuku adalah Suo Che, R. Lalu siapa nama nenekmu? Mouji tahu bahwa nenek Mou King Che bernama Siar Woyin, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Nama nenekku adalah Wen Xiaoki. Dasar, meskipun Mouji sudah menjadi kaisar abadi, tangannya masih gemetar, menyebabkan dia menjatuhkan secangkir air di atas meja. Tidak mungkin, jelas tidak mungkin. Nenekmu jelas bukan Wen Xiaoki. Mouji berdiri. Meskipun ada cinta di antara dirinya dan Wen Xiaoki, dia tidak melewati batas. Mou King Che tidak mempermasalahkan keresahan Mouji, dan berkata dengan tenang, aku harus memanggilmu sepupu. Sepertinya kakek sudah menceritakan semuanya kepadamu. Mungkin dalam hatimu, kau berpikir bahwa nenekku adalah wanita jalang bernama Siar Woyin. Mouji menjadi tenang. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, jadi dia tidak memberitahu Mou King Che bahwa dia adalah Mouji. Sebaliknya, dia duduk dan bertanya, King Che, ceritakan detailnya kepadaku. Apapun yang terjadi, aku akan membantumu. Mou King Che menggelengkan kepalanya pelan. Mouji terlihat sangat sedih, bahkan lebih buruk darinya, jadi bagaimana dia bisa menolongnya? Merupakan berkat nenek bahwa aku bisa bertemu denganmu hari ini. Aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang sangat penting yang ingin ku sampaikan kepadamu, kata Mou King Che perlahan. Pertama, katakan padaku mengapa nenekmu adalah Wen Xiaoki. Kita bicarakan tentang menyerahkan barang itu padaku nanti. Mouji menyela perkataan Mou King Che. Mou King Che mengangguk, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan tetap memberitahumu. Sebenarnya, semua itu tercatat dalam buku harian nenek. Buku harian itu diberikan kepadaku secara pribadi oleh nenek, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Nenekmu masih di sini. Mouji berdiri lagi. Mou King Che berkata tanpa berkata apa-apa, kamu sangat tidak sabaran. Bagaimana aku akan menyerahkan barang-barang keluarga Mou kepadamu di masa depan? Eh, itu tidak benar. Saat Mou King Che mengatakan ini, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia juga berdiri dan mengamati Mouji. Setelah satu menit penuh, dia berkata dengan bingung. Nenek berkata bahwa kakek dibunuh oleh wanita jalang Siar Woyin, jadi mengapa kamu ada di sini? Pada titik ini, Mou King Che membanting meja, saya mengerti sekarang. Ria itu benar-benar bukan orang baik. Kakek pasti punya wanita ketiga di belakang Siar Woyin dan nenek. Nenek malang itu dibiarkan dalam kegelapan dan bahkan tidak tahu tentang hal itu. Nenek berkata bahwa setelah Siar Woyin membunuh kakek, wanita itu masih perawan, jadi kamu jelas bukan cucu Siar Woyin. Itu masih tidak benar. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Keluarga Siar baru saja menemukanku dan menginginkan sesuatu dariku, dan kau muncul. Mungkinkah nenek ditipu lagi? Apakah kamu benar-benar cucu Siar Woyin? Ketika Mouji mendengar bagian pertama, dia merasa sedikit bersalah. Dia benar-benar memiliki Chen Suyin yang lain. Namun, semakin banyak yang didengarnya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Wajahnya berubah jelek saat ia berkata, kau bilang keluarga Siar mencarimu. Apakah kamu cucu Siar Woyin? Kalau begitu, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Kau boleh pergi. Mungkinkah berkata tanpa ragu. Mungkinkah berkata dengan tenang, aku tidak ada hubungannya dengan Siar Woyin. Yang kumiliki hanyalah kebencian. Mungkinkah menatap Mungkinkah beberapa saat lagi. Setelah memastikan bahwa Mungkinkah tidak berbohong, dia mengangguk, aku percaya padamu. Keluarga Siar tidak akan sesedih dirimu. Siar Woyin telah membunuh kakek kita, Mowuji. Tentu saja, dia adalah musuh bersama kita. Mowuji tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tanpa menunggu dia bertanya lebih lanjut, Mungkinkah berinisiatif untuk berkata, dulu, keluarga nenekku miskin, dan kakek suka meneliti obat-obatan. Meskipun demikian, penelitian obat adalah pekerjaan yang memiliki hikmah di baliknya. Setelah masuk universitas, Siar Woyin juga melihat bakat kakeknya, jadi dia memberinya segala macam obat-obatan, laboratorium penelitian, dan laboratorium. Hati nenek tertuju pada kakek, jadi dia hanya bisa berbuat apa yang dia bisa untuk kakek. Nenek tidak pernah berusaha menghentikan kakek dan Siar Woyin untuk bersama, meskipun nenek tahu perasaan Siar Woyin. Nenek tahu bahwa Siar Woyin dapat membantu kakek, tetapi dia tidak bisa, sampai suatu hari. Pada titik ini, mata Mowuji memerah, dan suaranya melemah. Hati Mowuji sedang kacau. Ia ingin kembali ke masa lalu dan memberitahu Wen Xiaoki bahwa sejak awal, laboratorium penelitian dan obat-obatannya semuanya disediakan oleh Lembaga Penelitian Obat Internasional yang Profesional. Hal ini dikarenakan ia telah memberikan hak paten beberapa obatnya kepada lembaga tersebut, dan sekaligus menandatangani beberapa kontrak dengan lembaga tersebut. Apa hubungannya ini dengan keluarga Siar Woyin? Paling-paling, keluarga Siar hanya seorang perantara. Setelah menenangkan dirinya, Mow Kingche melanjutkan, sampai suatu hari, seorang gadis dari Universitas Jinnan datang untuk mencari nenekku. Dia berlutut di hadapan nenekku dan berkata bahwa dia memiliki seseorang yang dicintainya, dan memohon kepada nenekku agar diam-diam memberitahu kakekku agar melepaskannya. Apa maksudmu? Mow Uji punya firasat buruk tentang ini. Mow Kingche berkata, gadis itu berkata bahwa Siar Woyin memintanya untuk menemani kakekku di Hotel Jing Sang untuk satu malam. Mow Uji akhirnya mengerti. Hari itu, dia mabuk karena Siar Woyin, dan dia bahkan menggunakan narkoba. Jelaslah bahwa Siar Woyin tidak berniat memberikan kesuciannya kepadanya. Sebaliknya, dia memberinya obat bius, dan saat dia linglung, dia menggantikan Siar Woyin dengan gadis lain. Dan gadis ini, yang digantikan oleh Siar Woyin, tidak berani memohon kepada keluarga Xia, juga tidak berani memohon kepadanya. Dia hanya bisa memohon kepada Wen Xiaoki. Lagipula, dia telah meneliti obat-obatan di Universitas Jinnan, dan selain Siar Woyin, satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah Wen Xiaoki. Dia memang wanita yang berbisa. Tidak heran Siar Woyin merahasiakannya sejak saat itu, mengatakan bahwa yang kedua kalinya akan terjadi pada malam pernikahan mereka. Jika Moji tidak mengerti mengapa Siar Woyin ingin membunuhnya sebelumnya, sekarang dia benar-benar mengerti. Akan aneh jika seorang wanita seperti dia tidak ingin membunuhnya setelah dia menemukan obat itu. Nenekku baik hati, dan dia sangat menyukai kakekku, jadi dia bersembunyi di kamar. Setelah Siar Woyin pergi, dia menggantikan gadis itu. Dia benar-benar konyol. Setelah mengatakan ini, Mo King Che menghela nafas, berpikir bahwa neneknya benar-benar konyol. 850 Apakah nenekmu masih ada? Mo Wuji merasa semakin bersalah. Ia tahu bahwa jika ia tidak begitu terobsesi meneliti solusi pembukaan saluran, ia tidak akan kehilangan Wen Xiaoki, dan tidak akan membuatnya sedih dan kesepian selama sisa hidupnya. Mo Wuji juga tahu bahwa tanpa semua ini, dia tidak akan berada di tempatnya saat ini. Tanpa solusi pembukaan saluran, bahkan jika dia terlahir kembali, dia hanya akan menjadi jiwa lain. Tidak salah baginya untuk meneliti solusi pembukaan saluran, tetapi dia seharusnya tidak menjadi burung unta dan mengabaikan Wen Xiaoki. Mo King Che menggelengkan kepalanya, nenekku sudah lama meninggal. Nenek dan kakek dulu bersekolah di SMP nomor 1 Changluo. Setelah nenek pergi, aku datang ke sini untuk menjadi guru. Lalu di mana nenekmu dimakamkan? Bagaimana dengan orang tuamu? Mo Wuji bertanya. Mo King Che menjawab, usaha ayahku bangkrut dan dia berhutang banyak uang. Pada akhirnya, dia pergi ke kasino untuk mencoba peruntungannya, tetapi dia kalah telak. Ibu saya juga meninggal karena depresi. Pada akhirnya, ayah saya berhutang begitu banyak pada kasino sehingga kasino memotong tangannya dan dia meninggal di tempat tidur. Nenek saya selalu berada di Jingyang, tetapi ketika dia mendengar berita itu, dia diam-diam membawa saya pergi. Kalau tidak, dengan sifat kasino yang kejam, saya tidak akan mendapat keuntungan apapun. Setelah nenek meninggal, saya menuruti keinginannya dan menguburkannya di Gunung Jing Shu, bersama kakek. Aku tidak menyangka batu nisan kakek terbuat dari batu biok murni. Setelah ditemukan, batu itu menjadi situs penggalian. Saya bergegas memindahkan jenazah nenek ke sebuah desa kecil di kota Changluo. Yang membuatku penasaran, jenazah kakek tidak ada sama sekali, kosong. Setelah planet di Yuan ditemukan, kasino tampaknya memfokuskan perhatian mereka pada planet di Yuan, itulah sebabnya saya berani kembali ke almamater nenek untuk mengajar. Mo Wu Ji sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa keturunannya akan mengalami kehidupan yang sulit seperti itu. Di mana jasad ayahmu? Mo Wu Ji mendesah dalam hatinya. Abu ayah dan ibu saya ditebarkan di laut. Itulah yang diminta ayah kepada nenek sebelum ia meninggal. Bawa aku menemui nenekmu. Hati Mo Wu Ji dipenuhi kesedihan yang tak dapat ia tekan. Kecepatan penyembuhan di lautan kesadarannya melambat sekali lagi. Mo King Che menggelengkan kepalanya, kau tidak perlu peduli dengan urusan nenekku, dan kau tidak perlu memberi penghormatan. Aku hanya akan memberi penghormatan setiap tahun selama Festival King Ming. Sekarang, aku ingin memberimu sesuatu. Inilah yang diinginkan klan Xia dariku. Saya lebih baik membuang barang-barang ini daripada memberikannya kepada keluarga Xia. Setelah Mo King Che selesai berbicara, dia mengambil sekop dari sudut pintu, membuka pintu, mengambil keset, dan mulai menggali. Dia cepat-cepat mencongkel semen di pintu dan mengeluarkan sebuah kotak dari situ sebelum menyapu kembali semen itu. Mo Wu Ji juga sedikit terdiam. Mo King Che ini benar-benar berusaha keras menyembunyikan benda itu di luar rumah. Mo King Che membuka kotak itu dan mengeluarkan kantong plastik. Kantong plastik itu dibungkus beberapa lapis, dan saat dibuka, ada beberapa lembar kertas menguning di dalamnya. Kertas itu berisi berbagai barang. Selain itu, ada juga buku harian yang terlindungi dengan baik. Ini peninggalan nenek, dan buku harian ini juga milik nenek. Kamu adalah putra keluarga Mo, jadi aku serahkan ini padamu. Mo King Che menyerahkan beberapa kertas menguning dan buku harian itu kepada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji tidak membuka buku harian itu. Pandangannya tertuju pada beberapa halaman yang menguning, dan dia segera memahaminya. Isi beberapa halaman ini adalah formula tidak lengkap untuk solusi pembukaan saluran yang telah diperolehnya. Selain penelitiannya sendiri, ia juga meminjam bantuan formula yang tidak lengkap untuk solusi pembukaan saluran. Dia memperoleh formula yang tidak lengkap itu secara kebetulan. Sekarang setelah dia melihat formula itu lagi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Wen Xiaokil lah yang telah memikirkan cara untuk memberikannya kepadanya. Ini adalah salinan, dan aslinya telah dihancurkan olehnya. Formula ini sangat berharga, dan ku dengar kakek dibunuh oleh Xia Ruoyin karena formula ini. Pergilah segera setelah kau mendapatkannya, dan jika ada kesempatan di masa depan, keluarkan formula ini. Mungkin keluarga Mo masih bisa makmur di tanganmu. Mo King Che berkata dengan nada serius. Mo Wu Ji membelai formula dan buku harian di tangannya, dan baru setelah waktu yang lama dia masukkan ke dalam cincinnya. Di mana kamu menyimpan barang-barangmu. Mo King Che menatap Mo Wu Ji dengan kaget. Dia menduga Mo Wu Ji sedang melakukan sihir, sehingga benda-benda tiba-tiba menghilang. Mo Wu Ji tidak menjawab pertanyaan Mo King Che, dan malah bertanya, kamu bilang orang yang meminta formula itu berasal dari keluarga Xia. Apa yang akan kamu lakukan jika mereka menemukanmu setelah kamu memberikannya kepadaku? Mo King Che menggelengkan kepalanya, aku tidak punya pilihan, aku hanya bisa segera pergi. Jangan pergi bersama, kau pergi dengan caramu sendiri, dan aku dengan caraku. Meskipun kita memiliki kakek yang sama, aku sekarang sangat miskin dan tidak mempunyai banyak uang untuk menghidupimu. Apakah kamu pikir keluarga Xia akan membiarkanmu pergi? Aku menduga ada orang-orang dari keluarga Xia yang mengawasi di luar distrik ini. Mo Wu Ji tidak hanya curiga, dia bahkan tidak perlu menggunakan keinginan spiritualnya untuk memastikannya. Selain kematian, tidak ada yang belum pernah kulihat sebelumnya, Mo King Che. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kamu takut, kamu bisa pergi dulu, kata Mo King Che dengan nada meremehkan. Kemasi barang-barang yang kau butuhkan, dan ikutlah denganku. Bawa aku ke tempat peristirahatan terakhir nenekmu. Mo Wu Ji mendesah. Mo King Che tidak membantah lagi, dan berkata terus terang, Baiklah, oh benar, aku masih belum tahu namamu. Aku tidak mungkin memanggilmu sepupu, kan? Mo Wu Ji menatap Mo King Che dengan linglung, dan gambaran Wen Xiaoki tampak muncul dalam benaknya. Kenangan mereka berdua di Chang Luo. Hei, aku bertanya padamu, kenapa kau menatapku? Mo King Che sangat tidak puas dengan kurangnya tanggapan Mo Wu Ji. Namaku Mo Wu Ji. Mo King Che mengangkat cangkirnya, dan hendak minum seteguk air. Setelah mendengar jawaban Mo Wu Ji, dia meludahkan air dari mulutnya sebelum dia sempat menelannya. Akan tetapi, airnya tidak memercik ke tubuh Mo Wu Ji, melainkan ke tanah. Kamu bilang namamu Mo Wu Ji, namamu sama dengan kakek, Mo King Che tiba-tiba tidak berani berpikir lebih jauh. Betapapun tidak berbaktinya dia, dia tidak akan berani memiliki nama yang sama dengan kakeknya. Kecuali jika pihak lainnya adalah kakeknya, tetapi itu omong kosong belaka. Mo Wu Ji menganggupkan kepalanya dengan serius, aku memang Mo Wu Ji, dan seperti yang kau duga, aku bisa dianggap sebagai kakekmu. Kamu dari keluarga Xia, apakah kamu di sini untuk mencuri barang-barangku? Mo King Che berteriak dengan kasar. Mo Wu Ji menghela nafas, masalah ini agak tidak dapat dipercaya, tetapi itu benar-benar terjadi. Dengarkan aku. Di lereng gunung Jing Shu, empat pria berjubah hitam menghalangi jalan Tan Zen Man. Tan Zen Man datang ke sini untuk mencari Mo Wu Ji, namun dia tidak menyangka akan dihalangi oleh empat pria berjubah hitam. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah kepanikan awal, Tan Zen Man menjadi tenang. Dia telah menerima ajaran dari ahli misterius itu, Mo Wu Ji, jadi bagaimana mungkin dia takut pada beberapa pria berjubah hitam biasa? Tidak banyak, hanya saja kau harus bekerja sama dengan kami dan menemui bos kami. Salah satu dari mereka terkekeh. Wajah Tan Zen Man menjadi gelap, maaf, saya tidak punya waktu. Minggirlah. Itu bukan urusanmu. Kempat pria berjubah hitam itu menyerbu ke depan hampir bersamaan. Tan Zen Man panik. Dia sudah lupa bahwa dengan teknik gerakannya, dia bisa dengan mudah melewati mereka berempat. Pada saat ini, dia tidak ragu untuk mengambil pisau pendeknya, dan cahaya pedang melesat keluar. Puff puff puff, empat garis darah berceceran. Sebelum keempat pria berjubah hitam itu bisa mendekati Tan Zen Man, mereka terbunuh oleh cahaya pedang itu. Masing-masing dari mereka memiliki luka berdarah di leher mereka. Hal itu sangat akurat sehingga bahkan Tan Zen Man sendiri tidak dapat mempercayainya. Tan Zen Man mundur beberapa langkah karena takut. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pisau pendek di tangannya. Ketika dia menyerang, dia benar-benar dapat merasakan dengan jelas letak leher lawannya, lalu dia langsung mengirisnya. Sangat kuat. Tan Zen Man menekan rasa tidak nyaman di hatinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bermaksud mengatakan bahwa dia kuat, tetapi Mouji terlalu kuat. Dia hanya mengajarinya selama satu jam, dan mengizinkannya berlatih sendiri selama sebulan, tetapi dia sudah begitu kuat. Lalu, seberapa kuatkah Mouji sendiri? Tan Zen Man menatap keempat pria berjubah hitam yang dibunuhnya, lalu menatap gunung Jingshu yang kosong. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah kehilangan kesempatan surgawi. Bertemu dengan ahli seperti Mouji sekali saja sudah merupakan keberuntungan besar. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengannya untuk kedua kalinya? Lagipula, Tan Zen Man tidak perlu menyelidiki keempat pria berjubah hitam ini untuk mengetahui bahwa mereka berasal dari klansia. Biasanya, dia tidak punya musuh. Satu-satunya saat dia menjadi pusat perhatian adalah selama ujian bintang tiga ini. Hanya klansia yang bisa mengetahui hasil ujiannya secepat itu, dan hanya klansia yang akan datang menangkapnya setelah mengetahui hasil ujiannya. Sekarang setelah dia membunuh klansia, dia tidak punya pilihan lain selain lulus ujian Federasi Navigasi Luar Angkasa dan menuju planet Diyuan. Saat memikirkan hal ini, Tan Zen Man menyimpan pisau pendeknya dan memutuskan untuk kembali ke kota Kisu. Terima kasih telah menonton!